Sosok kurus kering seperti mayat tua tiba-tiba muncul di alun-alun. Itu adalah tubuh asli Sueli. Rambut abu-abu putih acak-acakan sepanjang pinggang, tubuh yang hanya terdiri dari kulit dan tulang, kulit putih pucat, dan mata yang semerah darah. Saat iblis tua ini muncul, aura darahnya yang mengerikan hampir langsung menyebar ke seluruh kota persenjataan. Pada saat ini, setiap praktisi bela diri sekte persenjataan merasakan hati mereka bergetar. Mereka semua bisa merasakan aura jahat yang pekat berputar di atas kota persenjataan, menyebabkan jiwa mereka merasa takut. Kedua belas rantai yang berlumuran darah itu tiba-tiba mengamuk setelah tubuh utamanya melarikan diri, berputar cepat di alun-alun. Akar setiap rantai terhubung ke tubuh Sueli yang kurus kering. Rantai itu sangat tebal dan panjang, masing-masing setebal pinggangnya. Namun, ujung yang terhubung ke tubuhnya tipis dan sempit, melilit semua tulangnya seperti ekor ular. Saat dia tertawa kejam, selain rantai yang mengikat si Jingyun, Wu Tuo, dan Su Zying, rantai lainnya benar-benar menghilang ke tubuh Sueli. Dalam sekejap mata, rantai itu lenyap, tetapi tubuh Sueli yang layu tidak kunjung tumbuh. Dia melihat tubuh Blood Shadow yang baru saja dia ambil alih dan kemudian melihat manusia darah yang telah dipadatkan oleh esensi darah kehidupan Liang Yang Su. Tiba-tiba, dia membuat gerakan meraih dari jauh. Blood Shadow dan si manusia berdarah langsung mendarat di kakinya seperti dua garis cahaya berdarah dan berjongkok di tanah bersama-sama. He he, Sueli tertawa aneh saat dia menekankan tangannya di atas mayat Blood Shadow dan kepala manusia berdarah itu. Fluktuasi mengerikan yang menyebabkan darah semua orang mendidih dan hati mereka merasa kesal menyebar dari telapak tangan Sueli. Di bawah tatapan semua orang, mayat Blood Shadow dan manusia berdarah itu perlahan menyusut pada tingkat yang terlihat. Gumpalan energi darah merah, mereka dengan cepat menghilang ke telapak tangan Sueli. Tidak lama setelah itu, pria berdarah itu adalah yang pertama menguap menjadi energi darah. Energi darah itu mengandung aura yang tidak murni. Seolah-olah sedikit darah murni yang tersisa telah dimurnikan oleh Sueli. Mayat Sueying, di sisi lain, tampak seperti telah terkorosi selama ribuan tahun, berubah menjadi kerangka berwarna abu-abu kecoklatan. Ketika angin gunung bertiup, ia langsung berubah menjadi bubuk tulang dan menghilang. Di sisi lain, Sueli. Setelah memurnikan dan menyerap saripati darah murni dari mayat Blood Shadow dan manusia berdarah itu, rambutnya yang awalnya berwarna putih ke abu-abuan yang mencapai pinggangnya berangsur-angsur berubah menjadi coklat ke abu-abuan, dan berangsur-angsur memperoleh sedikit kilau. Kulit pucatnya menjadi merah, dan cahaya merah di matanya semakin menakutkan. Tampaknya, ketika bayangan darah dan jiwa manusia darah itu musnah, dia telah mendapatkan keuntungan dari kematian mereka dan mengisi kembali kekuatan dagingnya sendiri. Semua ini, semua orang melihat kejadian itu, mereka semua ketakutan dalam hati. Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung. Adapun para tetua sekte luar, wajah mereka sedikit gemetar. Ekspresi mereka sangat tidak wajar karena mereka secara tidak sadar menjauhkan diri dari Sueli. Bahkan si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zying, tiga ahli alam Netter Passage yang telah dirantai ke pilar Polar Roh, yang telah melihat banyak pemandangan megah, memiliki wajah yang sedikit pucat saat ini. Jejak ketakutan yang dalam muncul di mata mereka. Pada saat ini juga Sueli menoleh untuk melihat ketiga orang itu. Dia menjelati sudut mulutnya seperti binatang buas yang baru saja makan. Dia tiba-tiba berkata dengan keinginan untuk melanjutkan, esensi darahmu juga pasti terasa cukup enak. Setan tua, jika kau ingin membunuh kami, bunuh saja kami. Jika kau berani menghisap saripati darah kami, kami tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kami menjadi hantu. Su Zying kehilangan keanggunannya yang biasa dan berteriak hampir histeris. Wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik dan takut. Bahkan Luli yang biasanya dingin pun terdiam saat ini. Dia juga merasakan kepanikan dari lubuk hatinya. Tidak ada seorang pun yang tidak takut pada karakter tingkat iblis seperti Sueli. Tidak ada seorang pun yang ingin mati karena esensi darahnya dihisap, dan tidak ada seorang pun yang ingin berakhir seperti Blut Sado dan Liang Yangsu. Satu-satunya yang tidak takut adalah Qin Lai. Qin Lai membuka matanya. Pikirannya sedikit lelah saat dia berkata, Senior Sueli, mengapa kamu tidak menunggu di belakang gunung untuk saat ini? Sueli terkekeh dan melihat ke arah Sue Mao yang berada di belakang gunung. Dia menganggup dan berkata, Men, aku selalu menyukai tempat dengan genangan darah. Heh, aku tidak menyangka bahwa seni roh darah yang tidak lengkap yang tidak sengaja aku buang akan benar-benar menciptakan Sue Sazong lain di sini. Begitu dia selesai berbicara, Sueli berubah menjadi seberkas cahaya berdarah dan menghilang dari alun-alun dalam sekejap. Setelah dia pergi, semua orang tampak menghela nafas lega. Wajah pucat mereka berangsur-angsur kembali ke warna kemerahan. Qin Bing, bukan, itu Qin Lai. Luo Zichang tersadar dan bertanya dengan ekspresi serius, Dari mana orang ini berasal? Apa hubunganmu dengannya? Master Sekte Ying Singran dan dua pendeta lainnya turut menyaksikan. Dia disegel di dalam pilar pola roh ke-12. Di bawah sinyal Ying Singran, Qin Lai mundur ke belakang dan datang ke daerah di mana orang luar tidak dapat mendengar dan menjelaskan situasinya. Iblis tua ini mungkin sudah berada di dalam pilar pola roh bahkan lebih lama daripada saat Sekte Persenjataan didirikan. Setelah selesai berbicara, ekspresi kepala pendeta Luo Zichang menjadi sangat berat. Dia jelas bukan orang dari benua Scarlet Tide. Yu Hongzi dapat dikatakan diciptakan olehnya, dan Suemau juga lahir karena dia. Ekspresi Luo Zichang tampak getir. Bukankah Iblis tua yang meminum darah manusia berada di Sekte Persenjataan dan akan memberikan Kuil Delapan Ekstrim dan Aliansi Suantian sesuatu untuk digunakan melawan kita. Jiang Hao sangat khawatir. Tanpa dia, Kuil Delapan Ekstrim dan Aliansi Suantian tidak akan mengampuni kita. Qin Lai mengerutkan kening. Tanpa dia, Sekte Persenjataan pasti sudah tamat. Kalian semua pasti sudah terbunuh oleh Blood Shadow. Semua orang terdiam. Qin Lai tahu bahwa Ying Singran dan ketiga pendeta agung akan sulit menerima Iblis tua berdarah seperti Sueli karena mereka bahkan tidak dapat menerima Yu Hongzi. Kita bisa bicara tentang masa depan di masa depan, tetapi saat ini kita perlu mengandalkan kekuatannya. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan bisa menghadapi lima kekuatan besar, apalagi Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim. Qin Lai berkata dengan serius. Ying Singran dan tiga pendeta agung itu tidak bodoh. Bahkan jika mereka tidak dapat menerima Sueli secara psikologis, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat hanya mengandalkan kesukaan dan ketidaksukaan mereka sendiri saat ini. Oleh karena itu, mereka menganggup berturut-turut untuk sementara mengakui keberadaan Sueli. Huh, mari kita lakukan selangkah demi selangkah saja. Luo Zichang menghela nafas. Di luar Armament City, di Tiger Leaping Slope, banyak tenda tersebar. Ada banyak unikon dan profound nether beast di samping tenda-tenda itu. Mereka adalah para praktisi bela diri yang datang kemudian dari Dark Asura Hall. Di atas dua binatang nether mendalam, Xie Jing Xuan dan Liang Zhong yang berpakaian putih duduk dengan tenang dan melihat ke arah kota persenjataan. Aku ingin tahu seperti apa situasi di kota itu. Xie Jing Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Saya sudah mengirim Ghost Bird untuk menyelidiki. Saya yakin akan segera ada berita. Liang Zhong mengerutkan kening dan berkata, jika tidak ada kecelakaan, sekte persenjataan seharusnya sudah tamat sekarang. Master Sekte Ying Xing Ran, tiga pendeta agung, dan tujuh tetua sekte dalam semuanya seharusnya dipenjara sekarang. Xie Jing Xuan mengangguk ringan. Seorang pria kasar berpakaian mewah bersulam tiba-tiba berjalan dari samping. Di belakangnya ada Tumo, Tuze, Zhuokian, dan yang lainnya. Ini adalah Master Aula kedua Dark Asura Hall, Chau Xuan Rui. Di Dark Asura Hall, dia selalu berselisih dengan Yuan Tianya. Dia juga orang yang unggul dalam persaingan untuk posisi Master Aula Agung. Selama pertempuran melawan binatang buas di Pegunungan Arktik, Yuan Tianya menjadi pusat perhatian. Dia telah mengumpulkan kekuatan yang sangat kuat dan mengambil alih kota Icestone di bawah komandonya. Selain itu, aliansi Xuantian cukup puas. Karena itulah operasi terhadap sekte persenjataan dipimpin oleh Yuan Tianya. Jika mereka menjadi yang pertama masuk ke sekte persenjataan, mereka akan bisa mendapatkan semua jenis material roh berharga dan artefak roh bermutu tinggi. Siapa yang tidak akan iri? Nona Xie, ku dengar para petinggi juga telah mengatur seseorang untuk datang. Ku dengar orang itu adalah Chau Xuan Rui dari keluarga Xie. Dia melangkah maju dan menatap Xie Jing Xuan. Nada suaranya sedikit waspada. Di mana tuan itu sekarang? Saya tidak begitu yakin. Xie Jing Xuan sedikit acuh tak acuh. Kuil 8 Ekstrim telah mengirim Tu Xi, dan aliansi Xuantian juga telah mengatur seorang ahli alam pemenuhan. Menurut informasi yang diterima Chau Xuan Rui, orang dari aliansi Xuantian berasal dari keluarga Xie. Aliansi Xuantian dibentuk oleh tiga keluarga yang kuat. Ketiga keluarga tersebut memiliki ahli alam pemenuhan yang bergiliran bersaing untuk mendapatkan posisi pemimpin aliansi Xuantian. Keluarga Xie adalah salah satu dari tiga keluarga besar aliansi Xuantian. Ini pula sebabnya Yuantianya dan Chau Xuan Rui saat ini bersikap hati-hati saat berhadapan dengan Xie Jing Xuan. Ini karena Xie Jing Xuan telah dikirim ke Ola Asura kegelapan oleh keluarga Xie untuk menempa dirinya. Keluarga Xie berharap Xie Jing Xuan akan bangkit selangkah demi selangkah, perlahan-lahan mengumpulkan kekuatannya, dan mengumpulkan pengalaman tempur sebagai bawahan terkemuka. Tuan Xie, saya ingin tahu apakah Anda punya kabar tentang Qin Lai. Xuokian, yang datang bersama Chau Xuan Rui, ragu-ragu sejenak, lalu memberanikan diri untuk bertanya. Seorang komandan di samping Chau Xuan Rui yang tampak mirip dengan Xuokian tidak dapat menahan diri untuk tidak melotot ke arah Xuokian, seolah-olah menyalahkannya karena telah menyelah. Dia adalah ayah Xuokian, Zuoduo. Sama seperti Tuxi Qiong, dia juga seorang komandan di bawah Chau Xuan Rui. Tidak, Xie Jing Xuan melirik Xuokian, merenung sejenak, lalu berkata, setelah meninggalkan kota Icestone, dia menghilang. Yuan Tianya tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu, dan aku juga bertanya-tanya, tetapi dia tidak dapat menemukan keberadaannya. Mata Tuzi dan Xuokian meredup saat mendengar kata-kata Xie Jing Xuan. Burung hantu telah kembali, Liang Zhong tiba-tiba melihat ke arah langit. Titik-titik hitam kecil perlahan-lahan muncul dan perlahan menjadi bening, menampakkan wujud seekor burung berwajah manusia. Burung hantu itu hinggap di bahu Liang Zhong dan mengeluarkan suara melengking yang tidak mengenakan, seakan-akan memberitahu Liang Zhong sesuatu. Ekspresi Liang Zhong yang awalnya tenang tiba-tiba berubah serius, dan ekspresinya pun menjadi semakin buruk. Semua orang memperhatikan perubahan besar dalam ekspresinya dan menatapnya dalam-dalam, menunggu dia berbicara. Perubahan besar telah terjadi di kota persenjataan. Saat ini, praktisi bela diri Suemau sedang memburu praktisi bela diri dari lima kekuatan. Liang Zhong berseru dengan nada rendah. Semua orang terkejut. Bagaimana ini mungkin? Seru Zuo Duo. Pagi ini, para praktisi bela diri dari lima kekuatan bekerja sama untuk membersihkan kota persenjataan. Langit bahkan belum gelap, jadi bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Ekspresi Master Aula Kedua Cao Xuan Rui juga sangat berubah. Liang Zhong mengabaikan Zuo Duo dan Cao Xuan Rui dan terus mendengarkan. Tidak lama kemudian, ekspresi Liang Zhong menjadi semakin buruk. Tiba-tiba dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan bibir yang sedikit gemetar, di alun-alun sekte persenjataan, Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zying diikat bersama-sama pada pilar polar roh. Liang Yang Zhu dan Yuan Tianya tidak ada di antara mereka. Tanah batu alun-alun dipenuhi dengan mayat, dan mereka semua adalah orang-orang dari lima kekuatan kita. Saat dia mengatakan ini, wajah semua orang menjadi pucat. 212. Perubahan besar telah terjadi di Armament City. Sesuatu yang besar telah terjadi. Orang-orang kami sedang dibantai. Ada banyak desa di luar kota, dan ada banyak bukit dan hutan. Pada saat ini, teriakan keterkejutan datang dari daerah tersebut. Lima kekuatan besar Dark Asura Hall, Kisah Valley, Dark Shadow Tower, Purple Mist Sea, dan Cloud Sky Mountain telah mengirim lebih banyak praktisi bela diri. Orang-orang ini tersebar di luar Armament City, siap untuk memperkuat kota kapan saja. Sekarang, melalui saluran mereka sendiri, mereka semua tahu bahwa situasi di dalam Armament City telah melampaui harapan mereka. Banyak orang yang tidak bisa duduk diam dan berkumpul di Armament City. Mereka ingin memahami apa yang menyebabkan kelima pasukan itu kalah. Xie Jing Xuan, Liang Zhong, dan Master Aula Kedua Chao Xuan Rui juga bergegas ke kota persenjataan. Mereka juga ingin menstabilkan situasi di dalam kota sesegera mungkin. Nona Xie, jika orang dari keluarga Xie Anda ada di dekat sini, harap segera menghubunginya. Di atas binatang neter mendalam, ekspresi Chao Xuan Rui tampak serius. Jika Lang Ye ada di dalam kota, ini berarti Liang Yang Zhu dan yang lainnya telah gagal. Tuan Tusi dan Di Sijiu tidak terlihat dimanapun. Sesuatu pasti telah terjadi. Ekspresi Liang Zhong tampak muram. Tusi adalah ahli alam pemenuhan yang dikirim oleh kuil delapan ekstrim. Aku tidak dapat memikirkan siapapun di kota persenjataan yang dapat membuatnya menghilang. Lang Ye sangat kuat. Aku pernah menguji kekuatan Lang Ye, tetapi sebelum aku bisa melakukannya, aku hampir dikalahkan oleh aura darah yang mengerikan. Chao Xuan Rui berkata dengan tidak wajar. Xie Jing Xuan dan Liang Zhong menatapnya dengan heran. Tumo, Tuzi, Zhuoduo, dan yang lainnya juga terkejut. Tuanku, kamu pernah bertarung dengan Lang Ye sebelumnya? Zhuoduo berseru lirih. Chao Xuan Rui tersenyum pahit. Itu bukan perkelahian. Akulah yang menguji kekuatannya. Aku yakin bahwa kekuatan sejati Lang Ye melampaui Master Aola Agung dan Guru Gunung-Gunung Awan Langit. Di antara pasukan di sekitarnya, seharusnya tidak ada yang bisa menandingi Lang Ye. Bahkan Lord Tusi mungkin tidak bisa menang. Mata Xie Jing Xuan memancarkan cahaya aneh. Ia berpikir sejenak dan tiba-tiba memutar sebuah aksesori berbentuk berlian dari lehernya. Sebuah jari putih tiba-tiba menyentuh aksesori itu. Sebuah lonceng berbunyi jelas dan merdu. Xie Jing Xuan mendengarkan dengan penuh perhatian suara yang datang dari aksesori berbentuk berlian itu. Jing Xuan, datanglah ke hutan di sebelah timur kota persenjataan. Suara laki-laki yang dalam terdengar jelas dari aksesori berbentuk berlian itu. Xie Jing Xuan, yang telah pergi ke bagian timur kota, menyingkirkan aksesori berbentuk berlian itu dan menepuk-nepuk binatang neter mendalam di bawahnya. Binatang neter mendalam itu tiba-tiba terbang keluar. Zuo Duo memandang Cao Xuan Rui. Ikuti dia, teriak Cao Xuan Rui. Kelompok dari Aula Asura kegelapan mengendarai binatang neter mendalam dan unikon mereka di bawah cahaya senja. Mereka bagaikan gumpalan asap saat mereka bergerak cepat menuju hutan di sisi timur kota. Satu jam kemudian, Xie Jing Xuan dan Liang Zhong adalah orang pertama yang tiba di hutan. Kamu di mana? Paman kedua. Jing Xuan, kemarilah. Seorang pria memanggil dari kedalaman hutan. Tidak lama setelah itu, Xie Jing Xuan dan Liang Zhong tiba di sumber suara dan melihat seorang pria paruh baya tampan berjubah biru. Ada tanda-tanda pertempuran sengit di sini. Banyak pohon tua yang tumbang, dan daun-daun hutan menutupi tanah seperti rumput. Banyak daun yang berlumuran darah. Mayat tanpa kepala berada di kaki pria paruh baya itu. Dia melihat mayat itu dan berkata, ini Tusi. Tusi dari kuil ekstrim delapan, Tusi, dan Liang Zhong berseru. Ekspresi Xie Jing Xuan sedikit berubah. Paman kedua, Siapa yang membunuh Tusi? Siapa lagi yang bisa membunuh Tusi selain Lang Ye? Siapa lagi di sekte persenjataan yang bisa membunuh Tusi? Xie Zizang bertanya sebagai tanggapan. Lang Ye. Lang Ye seharusnya baru berada di tahap akhir alam Netter Passage. Liang Zhong terdiam. Meskipun tidak mudah untuk menantang seseorang yang berada di alam yang lebih tinggi, itu bukan berarti mustahil. Lang Ye mungkin baru berada di tahap akhir alam Netter Passage, tetapi seni roh yang dia kembangkan sangat mengerikan. Terlebih lagi, artefak roh yang dia miliki semuanya berperingkat tinggi. Selain itu, Lang Ye sangat mementingkan penyempurnaan tubuhnya. Kekuatan tubuhnya jauh melampaui praktisi bela diri alam Netter Passage biasa. Nada bicara Siye Zizang tenang dan ekspresinya serius. Dia memiliki semua persyaratan untuk menantang seseorang di alam yang lebih tinggi. Siye Jing Xuan dan Liang Zhong terdiam. Seperti yang diharapkan, sekte persenjataan tidak bisa diremehkan. Jika sekte persenjataan diberi beberapa dekade lagi, akan lebih sulit bagi aliansi Xuantian dan Kuil Delapan Ekstrim untuk menghadapinya. Siye Zizang menggelengkan kepalanya. Selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju kota persenjataan seolah-olah sedang dalam perjalanan biasa. Namun, di mata Siye Jing Xuan dan Liang Zhong, sosoknya dengan cepat menjadi kabur. Setelah Siye Zizang pergi, Cao Xuan Rui dan sekelompok ahli Aula Asura kegelapan akhirnya tiba. Mayat siapakah ini? Cao Xuan Rui berseru. Tu Si. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Siye Jing Xuan juga mengendarai binatang neter mendalam untuk mengejar jejak Siye Zizang. Tu Si sebenarnya adalah Tu Si. Ekspresi Cao Xuan Rui berubah karena terkejut. Dia segera memerintahkan untuk mengirim pesan ke semua pihak, mengatakan bahwa Tu Si dari Kuil Delapan Ekstrim telah dipenggal. Dipahami. Sekte persenjataan. Di tengah gunung api, Qin Lai dan Ling Yu Si menghadap matahari terbenam dan berdiri di atas tebing. Cahaya sisa memenuhi langit, dan awan yang berapi-api menutupi langit, mewarnai gunung berapi-api dengan lapisan warna merah terang. Saya masih ingat ketika kita berada di gunung Herb, Anda dan saya juga menyaksikan matahari terbenam seperti ini. Dalam sekejap, empat tahun telah berlalu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kita akan dapat menyaksikan matahari terbenam berdampingan di gunung api flame lagi. Qin Lai mendesah emosional. Mengenang kembali kehidupannya di kota keluarga Ling empat tahun lalu, Qin Lai dipenuhi dengan emosi. Melihat ke belakang sekarang, ia menemukan bahwa hari-harinya di kota keluarga Ling begitu damai dan penuh kenangan. Dia datang ke kota keluarga Ling pada usia 10 tahun dan tinggal bersama kakeknya di keluarga Ling, saling bergantung di gunung ramuan. Selama lima tahun pertama, dia hidup di dunianya sendiri. Dia mengolah pemusnahan petir surgawi dalam kondisi ketenangan tanpa pikiran dan mendengarkan omelan kakeknya setiap hari, mendengarkan segala macam hal menarik tentang penempaan artefak. Setelah itu, kakeknya menghilang, dan dia pun keluar dari keadaan ketenangan tanpa pikiran. Ling Yusi kemudian masuk ke dalam kehidupannya, mengomel setiap hari di rumah kecil itu tentang hal-hal sepele yang ditemuinya. Jika Ji Uli Uyu dan Lu Li tidak datang, dia bisa menikmati masa damai yang panjang, dan dia bisa menghabiskan tahun-tahun terindah dalam hidupnya bersama Ling Yusi. Kamu mengatakan bahwa kamu akan datang ke lembah kisah untuk menemuiku. Aku telah menunggumu selama 4 tahun, kata Ling Yusi lembut. Matahari merah bersinar di wajahnya. Itu menambahkan sentuhan pesona pada wajahnya. Itu membuatnya tampak sangat mengharukan saat ini. Pergi ke lembah kisah dengan identitas seorang praktisi bela diri cilik dari pavilion Nebula. Kin Lai menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada sedikit getir, jika aku benar-benar melakukan itu, aku mungkin bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk melangkah ke lembah iblis kegelapan. Sekalipun aku nyaris berhasil masuk, aku akan ditertawakan oleh Lu Li, diolok-olok oleh kakak-kakakmu yang senior dan junior, dan diolok-olok oleh orang bernama Li Zhongzeng itu. Aku seharusnya tidak meninggalkan kota keluarga Ling. Ling Yusi berkata liri, jika saja aku tidak meninggalkan kota keluarga Ling, aku pasti bisa bersamamu dan ayah selama empat tahun ini. Mungkin ayah tidak akan meninggal. Matanya menjadi berkabut, dan sudut matanya berangsur-angsur menjadi lembab. Kematian Ling Cheng Ye dan anggota keluarga Ling lainnya selalu ada dalam pikirannya. Selama beberapa tahun terakhir, dia selalu menyesali keputusannya untuk meninggalkan kota keluarga Ling, menyesali keputusannya untuk pergi ke lembah iblis kegelapan. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kau pergi atau tidak, Duhai Tian akan membunuh mereka. Ayahmu, Ling Xin, Ling Xiao, dan yang lainnya. Mereka juga tidak bisa lolos dari bencana ini. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Qin Lai menghiburnya dengan lembut. Tidak jauh, Ling Xuan Xuan duduk di atas batu. Seolah mendengar suara saudara perempuannya, dia tiba-tiba tersedak dan menangis pelan. Apa yang akan kamu lakukan? Menyerang sekte persenjataan adalah keputusan bersama yang dibuat oleh Kuil Delapan Ekstrim dan Aliansi Xuantian. Kelima kekuatan itu hanyalah pelopor. Mereka akan datang lagi, dan mereka akan terus mengirim para ahli. Sekte persenjataan tidak akan mampu menangani mereka. Ling Yuxi merasa khawatir. Qin Lai, mengapa kita tidak pergi bersama-sama, meninggalkan sekte persenjataan, dan meninggalkan lembah kisah? Mari kita cari tempat di mana tidak seorang pun dapat menemukan kita dan tinggal. Mari kita berkultivasi sendiri. Delapan Kuil Ekstrim dan Aliansi Xuantian adalah pasukan tembaga, penguasa benua Scarlet Tide. Jika mereka ingin menghancurkan sekte persenjataan, bagaimana sekte persenjataan bisa melawan? Kita akan melakukannya selangkah demi selangkah. Jangan khawatir, aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Bahkan jika sekte persenjataan hancur, aku akan baik-baik saja. Qin Lai berkata dengan serius. Sebelum benar-benar putus asa, Qin Lai tidak ingin melarikan diri. Dia tahu betul bahwa tanah di bawah kakinya akan selalu dipenuhi persaingan yang kejam. Tidak akan pernah benar-benar damai. Melarikan diri jelas bukan solusi. Itu tidak bermanfaat bagi pertumbuhannya, juga tidak bermanfaat bagi kemajuan dan penempaannya dalam ilmu bela diri. Hanya tekanan dan beban berat yang dapat merangsang seluruh potensinya. Baru kemudian ia dapat melepaskan dan menunjukkan dirinya. Sekte persenjataan hanyalah langkah pertama dalam hidupnya. Dia tidak bisa mundur dari langkah ini. Dia pun tidak ingin mundur. Qin Lai, kau ingin tuanku datang sendiri ke kota persenjataan untuk memohon padamu agar melepaskan kakak lu dan Pak Mansi. Apakah serius? Ling Yusi menggigit bibirnya dan bertanya. Saya serius. Qin Lai mengangguk. Guru, guru telah memperlakukan saya dan suan-suan dengan sangat baik. Saya, Ling Yusi, ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Empat tahun lalu, kata-katanyalah yang memutuskan pertunangan kami. Empat tahun yang lalu, dia bahkan tidak melihatku. Dia hanya meminta Luli untuk memberiku pil pemesanan Natal. Wajah Qin Lai Muram. Aku bertemu dengannya secara langsung dan dia memohon padaku. Inilah motivasi kerja kerasku. Simpul di hatiku ini harus dilepaskan olehnya. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Di gerbang distrik angin kota persenjataan. Sekelompok praktisi bela diri dengan lambang lembah di dada mereka berdiri di gerbang kota. Pada saat ini, gerbang kota telah disegel sekali lagi. Tong Ji Hua berdiri di tembok kota. Ia melihat ke bawah dari atas ke arah orang-orang dari lembah tujuh iblis. Dia menatap kereta mewah itu dan mengerutkan kening. Apakah ini penguasa lembah iblis kegelapan? Ji Uliu Yu. Itu wanita tua itu. Suara seorang wanita tua terdengar dari dalam kereta. Bagaimana kabar ketiga muridku? Mereka masih hidup. Ekspresi Tong Ji Hua dingin. Kota persenjataan telah disegel sekali lagi. Sebelum aku menerima instruksi baru, aku tidak akan mengizinkan siapapun masuk. Ji Uliu Yu tersenyum dingin. Kami tidak datang jauh-jauh ke kota persenjataan untuk mendengarkan perintahmu di luar kota. Kami datang untuk menghancurkan kota dan menghancurkan sekte persenjataanmu. Saat dia selesai berbicara, sejumlah besar praktisi bela diri lembah kisah segera mengeluarkan artefak roh mereka dan bersiap untuk menghancurkan kota dengan paksa. Pada saat yang hampir bersamaan, tamu tak diundang berdatangan ke semua gerbang kota Armament City. Pertempuran berdarah hampir seketika terjadi di gerbang kota. 213. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Qin Lai, ketua sekte memintaku untuk memberikan tiga cincin spasial ini kepadamu. Di tengah-tengah gunung api, Cheng Ping memanggil dengan hormat di pintu masuk gua Qin Lai. Di dalam gua, Qin Lai, Ling Yu Xi, dan Ling Suan Suan masih mendiskusikan penempaan artefak. Qin Lai berdiri dan membuka pintu batu yang menyegel gua itu. Sambil menatap Cheng Ping yang pucat, dia berkata, Penatua Cheng, luka-lukamu belum pulih. Tidak disarankan untuk berlarian sekarang. Perut bagian bawah Cheng Ping tertusuk oleh blood shadow dan terluka parah. Saat ini, dia hanya mengobati lukanya sebentar. Jika lukanya terbuka lagi karena berjalan, akan lebih sulit untuk mengobatinya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya baik-baik saja, saya sudah muak. Cheng Ping dengan hormat menyerahkan tiga cincin spasial kepada Qin Lai. Di dalam gua, mata Ling Yu Xi dan Ling Suan Suan bersinar dengan cahaya aneh saat mereka menatap serius ketiga cincin spasial. Mereka tahu apa yang dilambangkan oleh ketiga cincin spasial ini. Qin Lai tidak mengulurkan tangan untuk menerimanya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ketua Sekte masih di sini, dan Sekte belum hancur. Aku tidak akan mengambil tiga cincin spasial ini untuk saat ini. Ketiga cincin spasial ini pasti berisi akumulasi sekte persenjataan selama 900 tahun, akumulasi diagram roh, bahan roh, artefak roh, pengobatan roh, dan segala macam rahasia sekte persenjataan. Hanya calon ketua sekte yang berhak memegang tiga cincin spasial ini. Orang yang mengambil alih tiga cincin spasial ini pasti akan menjadi ketua sekte persenjataan. Ini adalah sebuah tanggung jawab. Begitu dia mengambil alih, dia harus memikul tanggung jawab untuk menghidupkan kembali sekte persenjataan dan menjadikan kebangkitan sekte persenjataan sebagai tujuannya. Dia belum siap. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh ketua sekte dan tiga pendeta agung setelah berdiskusi. Mereka lah yang memintaku untuk memberikan cincin itu padamu. Ekspresi wajah Cheng Ping serius. Kondisi fisik ketua sekte sangat buruk. Dia mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Dan sekte itu mungkin tidak dapat bertahan dari serangan kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian. Oleh karena itu, pemimpin sekte dan tiga pendeta agung percaya bahwa yang terbaik bagimu adalah mengambil tiga cincin spasial ini dan pergi. Ekspresi Kin Lai jelek. Apakah mereka tidak percaya diri? Cheng Ping menghela nafas. Saat ini, empat wilayah besar, yaitu tanah, api, air, dan angin. Setiap gerbang kota diserang, Sue Mao telah kehilangan 70 persen muridnya, dan para tetua sekte luar, murid, dan tetua tamu juga telah menderita kerugian besar. Dengan kekuatan sekte kita sendiri, memang terlalu sulit untuk melawan lima negara adik kuasa. Hampir tidak ada harapan untuk menang. Kami masih memiliki senior Sue Lee. Kin Lai berteriak. Para ahli dari kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian juga belum benar-benar datang. Ekspresi Cheng Ping tampak getir. Dia berbalik menatap Ling Yusi dan Ling Suansuan, lalu berkata lembut, aku mau keluar sebentar. Kalian tetaplah di sini dan cobalah untuk tidak berkeliaran. Kin Lai, berjanjilah padaku, jangan bunuh saudari lu, pinta Ling Yusi. Ya, aku akan membiarkan dia hidup. Kin Lai menganggup dan berjalan keluar dari gua. Di bawah pengawasan Cheng Ping, dia berjalan sendirian menuju tempat latihan Sue Mao di belakang gunung. Cheng Ping tertegun sejenak sebelum dia kembali ke puncak gunung berapi-api dan menjelaskan situasi kepada Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung. Dia mengembalikan tiga cincin spasial itu kepada Ying Xing Ran. Wajah Ying Xing Ran pucat pasi. Ia tampak sangat kedinginan. Ia membungkus dirinya dengan bulu tebal, tetapi tubuhnya masih menggigil. Suara pendeta Luo Zichang sedikit bergetar. Aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Nada bicara Ying Xing Ran lemah dan tak berdaya. Mungkin jika aku mati sekarang, Kin Lai tidak punya alasan untuk menolak. Jika kematianku bisa membuka lembaran baru bagi sekte persenjataan, aku ingin pergi sekarang. Jiang Hao tidak dapat mengerti mengapa dia tidak mau mengambil tiga cincin spasial ini. Kami tidak ingin dia hidup dan mati bersama sekte persenjataan. Dia hanya perlu mengambil tiga cincin spasial dan meninggalkan sekte persenjataan. Selama dia dapat membangun kembali sekte persenjataan di masa depan, mengapa dia tidak mau? Jika dia mengambil barang-barang itu, bahkan jika dia tidak membangun kembali sekte persenjataan di masa depan, apa yang bisa kita lakukan padanya? Pada saat itu, kita semua mungkin sudah mati, dan tidak ada yang bisa menahannya. Fang Qi juga tidak bisa mengerti mengapa dia tidak mau. Qin Lei ini benar-benar orang yang bertanggung jawab, seru Luo Zichang. Semua orang di ruangan itu memandangnya. Karena dia memiliki rasa tanggung jawab, dia tidak akan mudah membuat janji, jadi dia tidak berani memikul tanggung jawab dengan mudah. Nada bicara Luo Zichang serius. Jika itu adalah seseorang seperti Liang Saoyang, dia pasti akan mengambil cincin spasial tanpa sepatah katapun. Dengan akumulasi sekte persenjataan selama 900 tahun, Liang Saoyang datang ke sekte persenjataan untuk mendapatkan benda-benda di dalam tiga cincin spasial ini. Qin Lei berbeda. Alasan mengapa Qin Lei tidak berani mengambilnya dengan mudah adalah karena dia telah mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Dia benar-benar mempertimbangkan tiga cincin spasial dan masa depan sekte persenjataan bersama-sama. Semua orang menunjukkan ekspresi berpikir. Hanya orang seperti Qin Lei yang benar-benar dapat dipercaya. Saya percaya bahwa selama dia bersedia mengambil tiga cincin spasial, dia pasti akan menjalankan tugasnya untuk menghidupkan kembali sekte persenjataan di masa depan. Luo Zichang berseru. Semua orang mengangguk dalam hati dan menyetujui kata-katanya. Jika dia tidak mau menerimanya sekarang, maka kita akan menunggu sampai dia bersedia. Luo Zichang menyatakan pendiriannya. Masa depan sekte persenjataan hanya dapat dipulihkan di tangannya. Ying Singran terbatuk keras dan berkata. Qin Lei meminta audiensi. Pada saat inilah seruan lembut Qin Lei datang dari luar aula prosedur di puncak gunung api. Luo Zichang dan Ying Singran saling berpandangan dan berkata serempak, masuklah. Di dalam aula, ketua sekte, tiga pendeta agung, dan tujuh tetua sekte dalam masih berkumpul. Qin Lei berjalan ke aula dengan ekspresi muram. Di belakangnya adalah Sueli yang sudah menjadi mumi. Begitu Sueli muncul, ekspresi semua orang berubah. Mereka tanpa sadar mundur, ingin menjauh dari Sueli. Lihatlah kondisi tubuhnya terlebih dahulu, kata Qin Lei. Sueli terkekeh. Dengan satu langkah, dia berjalan puluhan meter dan tiba di samping Ying Singran. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia tiba-tiba menempelkan tangannya di atas kepala Ying Singran. Gumpalan energi darah melayang di telapak tangannya dan dengan cepat memasuki tubuh Ying Singran. Qin Lei, apa yang kau cari darinya? Luo Zichang berseru. Saya baik-baik saja. Ying Singran memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang. Ia merasakan gumpalan energi darah memasuki tubuhnya. Dia merasa medan vitalitasnya hampir habis. Ia tampak perlahan-lahan mendapatkan kembali sedikit vitalitasnya. Tetapi dia tahu itu hanyalah ilusi. Yang terluka adalah pikiran dan jiwanya. Itu bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan mengisi ulang energi darah. Kalau tidak, tubuhnya tidak akan semakin memburuk. Pada saat ini, semua orang kurang lebih sudah bisa menebak mengapa Qin Lei datang. Jadi mereka semua terdiam dan menatap Sueli dengan penuh harap. Setelah beberapa saat, Sueli menarik tangannya dan berpikir sejenak sambil mengerutkan kening. Dia berkata, kelelahan medan vitalitas tubuhnya disebabkan oleh cedera serius pada pikiran dan jiwanya. Akan sulit untuk menyelamatkannya. Selain itu, Luo Zichang akan sangat gembira karena diselamatkan. Bahkan Ying Singran sendiri menggigil saat jejak hasrat membaram muncul di matanya. Bisakah kita bertindak sekarang? Kata Qin Lei dengan sungguh-sungguh. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan diri dan beberapa bahan untuk menyelamatkannya. Dia tidak akan mampu bertahan selama itu. Sueli berpikir sejenak dan berkata, Aku bisa menggunakan energi darah untuk menstabilkan medan vitalitasnya. Lalu, kamu bisa membekukannya dengan kekuatan es. Jagalah tubuhnya dari kerusakan dan perlambat hilangnya jiwanya. Setelah Anda melewati kesengsaraan ini. Dengan sedikit persiapan, setelah dia mencair, saya bisa menyembuhkannya. Mata semua orang berbinar. Baiklah, kita lakukan sekarang. Qin Lei mengangguk. Tangan kanan Sueli yang seperti cakar tiba-tiba berdarah. Tetesan darah yang semerah berlian darah menetes dari jari-jarinya. Tetesannya menetes ke ubun-ubun kepala Ying Singran. Tubuh Ying Singran tiba-tiba bergetar hebat saat gumpalan kabut berdarah merembes keluar dari semua pori-pori di tubuhnya. Wajahnya yang sepucat kertas berangsur-angsur mendapatkan kembali warnanya. Energi kehidupan yang berangsur-angsur menguat perlahan dilepaskan dari tubuh Ying Singran. Semua orang dapat melihat bahwa kondisi Ying Singran membaik sedikit demi sedikit. Baiklah, lakukan saja. Sueli menarik tangannya dan duduk dengan mata tertutup. Oleh karena itu, Qin Lei melangkah maju dan mulai menyalurkan seni es. Dia menggunakan konsep es dan kekuatan dingin untuk merasuki Ying Singran dan perlahan membekukannya. Dua jam kemudian, Ying Singran berubah menjadi patung es yang tembus cahaya. Seluruh aura di tubuhnya membeku, dan energi kehidupan serta kehadiran jiwanya tampaknya telah menghilang. Nak, sekarang setelah aku menghabiskan sebagian saripati darah kehidupanku, kekuatan tempurku akan berkurang untuk waktu yang singkat. Sebaiknya kau pikirkan bagaimana kau akan melawan musuh yang kuat. Setelah Qin Lei membekukan Ying Singran, mata Sueli sedikit terbuka dan menatapnya dengan dingin. Melaporkan kepada ketua sekte dan para senior, saat ini, empat gerbang kota besar bumi, api, angin, dan air sedang diserang dengan ganas oleh lima kekuatan. Situasinya, situasinya mengkhawatirkan. Teriakan cemas terdengar dari luar aolah. Di mana Lang Ye? Lang Ye? Lord Lang Ye ditahan oleh seseorang bernama Xie Zizang. Tampaknya Lord Lang Ye takut, takut tidak bisa mengalahkan orang itu. Orang itu berteriak. Xie Zizang dari keluarga Xie Alian Siswantian yang berada di tahap tengah alam pemenuhan. Luo Zizang terkejut. Semua orang memandang Ying Singran, tetapi saat ini, Ying Singran seperti manusia es dan tidak bisa memberi mereka nasihat apapun. Apa yang harus dilakukan, itulah pikiran yang muncul di benak setiap orang. Kelima kekuatan itu menyerang dengan ganas, dan kota persenjataan hendak ditembus. Lang Ye, yang sangat diharapkan semua orang, ditahan oleh Xie Zizang dari Alian Siswantian. Xie Zizang, yang berada di tahap tengah alam pemenuhan, bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan Lang Ye. Jika Lang Ye tidak bisa, bagaimana sekte persenjataan bisa bertahan? Semua orang tanpa sadar menatap Sueli. Sueli memejamkan mata dan mendengus, mengabaikan tatapan semua orang. Singran tidak bisa terus memimpin semua orang melawan musuh yang kuat. Sekarang kita harus memilih pemimpin baru. Pemimpin ini akan membuat keputusan untuk Singran untuk sementara, kata Jiang Hao tiba-tiba. Semua orang memandang Luo Zizang. Namun, Luo Zizang tiba-tiba berteriak, Kin Lai akan mengambil aliposisi Master Sekte untuk sementara dan membuat keputusan untuk sekte persenjataan. Saya setuju, kata Jiang Hao. Saya setuju, kata Fang Qi. Saya setuju, Mo Hai mengangguk. Enam tetua sekte luar lainnya hanya terdiam sejenak sebelum mengangguk dan berkata serempak, Saya setuju. Kin Lai, ini adalah saat yang paling berbahaya bagi sekte ini, dan kita semua sudah tua. Kita telah kehilangan semangat, dan sekte ini membutuhkan seorang pemuda sepertimu untuk bangkit. Karena kita semua telah merekomendasikanmu, jangan menolak lagi. Kamu akan menggantikan Singran untuk sementara dan membuat keputusan untuk sekte persenjataan, kata Luo Zizang. Kami percaya padamu, kata Jiang Hao dan Fang Qi. Tidak peduli benar atau salah, kami tidak akan menyalahkanmu, teriak para tetua sekte luar. Sueli menyeringai dan terkekeh sambil menatap Kin Lai dengan nada mengejek. Nak, apakah kau berani mengambil tanggung jawab ini? Keputusanmu dapat menyebabkan sekte persenjataan dijatuhi hukuman abadi dan dapat membawa sekte persenjataan ke jalan buntu. Apakah kau berani? Teriak Kin Lai dan Luo Zizang. Kin Lai mengerutkan kening dalam-dalam. Dia berpikir sejenak lalu menganggup perlahan. 214. Di dalam aula prosedur, semua orang memandang Kin Lai. Di saat hidup dan mati ini, semua orang berharap melihat secerca harapan. Namun, Kin Lai masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman memimpin sekte. Oleh karena itu, meskipun semua orang menantikannya, mereka juga merasa khawatir. Seperti yang dikatakan Sueli, semua orang khawatir kalau keputusan Kin Lai akan menghancurkan sekte persenjataan dan membawa sekte persenjataan ke jalan buntu. Kalian semua sudah memikirkannya. Aku akan memutuskan masa depan sekte persenjataan, Kin Lai menegaskan. Dengan Luo Zichang, Jiang Hao, dan Fang Qi sebagai pemimpin, semua orang menganggup dengan ekspresi penuh tekat. Setidaknya, Anda bisa memerintah Sueli. Sebagian orang berpikir begitu. Kin Lai menarik nafas dalam-dalam dan ekspresinya berubah dingin. Dia berkata, ayo pergi ke Alun-Alun. Dia memimpin dan berjalan menuju Alun-Alun tempat pilar polar roh berada di kaki gunung. Meskipun semua orang bingung, mereka bergerak bersama dan diam-diam mengikutinya dari belakang. Tak lama kemudian, Kin Lai dan sekelompok petinggi sekte persenjataan sekali lagi tiba di Alun-Alun. Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Ziying masih terkurung di pilar polar roh. Melihat kelompok itu datang, mata ketiganya dipenuhi dengan kebencian. Sepasang tatapan penuh kebencian jatuh pada kelompok itu. Bawahan, murid, dan ajudan kepercayaan mereka telah dikejar oleh Su Emao dan para tetua sekte luar dan dibunuh di depan mereka. Masih banyak noda darah yang belum dibersihkan di Alun-Alun. Bagaimana mungkin mereka tidak membenci? Apakah menurutmu sekte persenjataan dapat lolos dari malapetaka ini hanya dengan satu orang jahat? Nasib sekte persenjataan telah ditentukan sejak lama. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tatapan mata Su Ziying dingin. Dia menatap kelompok itu dengan dingin. Saat ini, di gerbang empat distrik, tanah, api, air, dan angin. Kami hanyalah kelompok pertama yang datang. Bahkan ada lebih banyak orang yang mengikuti kami keluar dari Armament City. Bagaimana kalian akan melawan mereka? Ekspresi Si Jing Yun dan Wu Tuo juga gelap saat mereka mengejeknya dengan dingin. Orang-orang di luar tahu bahwa anda dipenjara di sini dan masih berani menyerang kota persenjataan. Apakah mereka tidak menganggapmu serius, atau mereka pikir sekte persenjataan tidak berani bertindak? Kin Lai mengerutkan kening. Ekspresi Luo Zichang tampak getir. Itulah masalahnya. Dengan pemahaman orang-orang luar tentang Ying Sing Ran, mereka tentu tahu bahwa Ying Sing Ran bukanlah orang gila yang akan mempertaruhkan segalanya dalam sekali lemparan. Mereka yakin bahwa Ying Sing Ran tidak berani membunuh Si Jing Yun dan dua orang lainnya secara sembrono, itulah sebabnya dia berani menyerang kota persenjataan tanpa ragu-ragu. Pada kenyataannya, para perajin seperti Ying Sing Ran yang berfokus pada penempaan artefak sangat tenang dalam benak mereka. Mereka sama sekali tidak histeris. Di mata orang luar, sekte persenjataan yang dikendalikan Ying Sing Ran dan sekelompok ahli tidak cukup berani untuk benar-benar menyinggung kelima kekuatan. Itulah sebabnya mereka berani bersikap tak terkendali. Lembah kisah, menara bayangan gelap, laut kabut ungu, dan gunung langit berawan milik Aula Asura Gelap telah menghancurkan jalan mereka menuju sekte persenjataan. Dia hanya akan membunuh Sue Mao dan pengikut sekte luar. Hai para perajin sejati, meskipun sekte persenjataan tidak ada lagi, kalian masih akan mampu melindungi kami. Penatua Mohai akan memasuki kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian, dan kelima kekuatan akan membagi para penatua dan pengikut sekte dalam di antara mereka sendiri. Si Jing Yun menatap kerumunan, ekspresinya berubah dingin saat dia berseru, namun, jika sesuatu terjadi pada kita bertiga, kelima kekuatan tidak akan begitu damai. Jika kita mati, kalian para ahli mungkin akan mati bersama sekte persenjataan. Su Zying tertawa dingin. Kau takut. Takut kau akan mati bersama sekte persenjataan. Takut kau akan dibunuh oleh lima kekuatan yang benar-benar marah. Itulah sebabnya mereka berani menyerang sekte persenjataan karena mereka tahu bahwa kamu tidak akan berani bertindak gegabuh. Wu Tuo juga tertawa. Perkataan mereka bertiga membuat ketiga pendeta agung itu tampak malu. Karena Luo Zichang dan Ying Xing Ran masih ingin hidup, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Tetua Cheng, berikan aku belati. Qin Lai tiba-tiba berkata. Cheng Ping yang putus asa berkata dengan ekspresi terkejut, saya tidak punya belati. Saya bersedia. Anehnya, pemimpin tujuh tetua sekte dalam, Mo Hai, berbicara pada saat ini. Dia menyerahkan belati berbentuk naga merah pada Qin Lai dan berkata, ini adalah taring naga, tingkat lima mendalam. Di sampingnya, mata Feng Rong bersinar dengan cahaya aneh saat dia berseru lembut. Ah, hai. Semua pencapaian ku hari ini adalah berkat bimbingan sekte persenjataan. Itu tidak ada hubungannya dengan aliansi Suantian atau Kuil Delapan Ekstrim. Ekspresi Mo Hai tampak acuh-ta'acuh saat dia berkata, Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zying semuanya telah menerima bantuanku. Aku bahkan telah membantu mereka menempa artefak, tetapi sekarang mereka ingin menghancurkan sekte persenjataanku. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Saat dia mengatakan ini, Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zying merasa malu sekaligus terkejut. Su Ely duduk di bawah pilar polaroh. Dia menyipitkan mata merah darahnya dan terkeke aneh pada Kin Lai. Sambil memegang belati yang diberikan Mo Hai, Kin Lai berjalan menuju Su Zying tanpa mengucapkan sepatah katapun. Jika kau berani menyentuhku, Su Zying tertawa dingin. Jika aku terluka sedikit saja, Laut Kabut Ungu akan membanjiri sekte persenjataan dengan darah. Pikirkan baik-baik. Dia adalah istri kedua dari majikan Laut Kabut Ungu dan sangat dicintai olehnya. Di Laut Kabut Ungu, statusnya sangat luar biasa. Jika dia terluka, Laut Kabut Ungu pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Murid Luo Zichang dan yang lainnya mengecil sementara hati mereka tiba-tiba terangkat. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Mereka menyesal membiarkan Kin Lai memutuskan masa depan sekte persenjataan. Sayangnya, mereka tidak bisa menarik kembali kata-kata mereka. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Kin Lai, mereka hanya bisa menonton dari samping. Karena saat ini, sekte persenjataan berada di bawah kendali Kin Lai. Kin Lai mengayunkan pedangnya. Di bawah tatapan tak percaya semua orang, dia memotong jari kelingking kiri Su Zying. Su Zying menjerit kesakitan. Kin Lai dengan hati-hati menyingkirkan jari tembus pandang ini dan berjalan menuju Wu Tuo dan Si Jingyun. Di bawah tatapan terkejut mereka, dia juga memotong kelingking kiri mereka. Wu Tuo dan Si Jingyun mendengus. Rasa sakit tampak di wajah mereka, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Namun, penghinaan di mata mereka saat memandang Kin Lai akhirnya berubah. Tetua Cheng, ambillah tiga jari ini dan pergilah ke gerbang kota Laut Kabut Ungu di Gunung Langit Awan Lembah Kisa. Katakan kepada mereka bahwa jika mereka terus menyerang, saya akan memotong salah satu jari mereka setiap jam. Kata Kin Lai. Ekspresi Cheng Ping tampak terkejut. Ia menerima tiga jari itu dengan hormat. Tubuhnya sedikit gemetar saat ia berkata dengan hormat di matanya, saya akan segera pergi. Ketiga pendeta agung itu terkejut. Ekspresi para tetua sekte dalam juga sangat berubah. Namun, mereka tetap diam. Kin Lai menatap mereka. Katanya, jika kau masih berpikir sekte persenjataan akan hancur dan kau bisa terus hidup, maka kau bisa menyerah pada pikiran itu sekarang. Ketiga pendeta agung dan para tetua semuanya memasang ekspresi pahit saat mereka mengangguk ringan. Di bawah pilar pola roh, Sueli terkekeh. Tawanya riang saat dia menatap Kin Lai. Ada jejak kekaguman tambahan. Untungnya, Feng Rong tidak menyembunyikan rasa cintanya pada Kin Lai dan bersorak keras. Di alun-alun, banyak praktisi bela diri sekte persenjataan menatap Kin Lai dengan sedikit rasa hormat yang bukan sekadar pamer. Saya ingin material roh jenis guntur, lebih baik inti binatang buas dan kristal yang mengandung kekuatan guntur. Saya ingin menempa artefak. Kin Lai berkata lagi. Mata Feng Rong kembali berbinar. Tapi benda yang kau gunakan untuk menyerang Blood Shadow. Kin Lai menganggup dan berkata, benda itu disebut Terminator Profound Bomb. Itu satu-satunya mainan yang bisa kubuat. Itu barang habis pakai. Namun, kekuatannya luar biasa. Terminator Profound Bomb Sueli mengeluarkan teriakan aneh. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Bahkan Kin Lai pun sedikit terkejut. Senior Sueli, pernahkah Anda mendengar tentang bom mendalam Terminator? Itu benar-benar Terminator Profound Bomb. Nama yang tepat. Cahaya berdarah di mata Sueli sedikit menakutkan. Namanya adalah bom Terminator Profound. Kin Lai menjawab. Sueli menarik nafas dan tiba-tiba berkata, Jika memang begitu, hehehe, jika kamu dapat menempahnya dalam jumlah besar, kamu dapat melukai musuh dengan serius. Terminator Profound Bomb. Heh, bagaimana Anda mendapatkan resepnya? Seorang tetua memberikannya kepadaku. Kin Lai berkata, setelah berpikir sejenak, dia menyelidiki. Bom Terminator yang mendalam ini memiliki asal-usul yang hebat. Benda ini adalah benda menakjubkan yang diciptakan oleh Forevater Terminator di benua surgawi yang sunyi. Benda ini terkenal di benua-benua sekitarnya karena kekuatannya yang kejam dan mengerikan. Sueli tertawa aneh. Tetua Anda sangat kuat sehingga mampu memperoleh metode eksklusif Forevater Terminator untuk menempat Terminator Profound Bomb. Heh, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Menurut apa yang saya ketahui, banyak orang membuat resep dan mengatakan itu adalah Terminator Profound Bomb. Sayangnya, benda yang mereka buat itu bahkan bukan kentut. Ada banyak material roh berkekuatan petir di gudang material roh. Mata Funky bersinar terang. Aku akan memilih. Kin Lai menatap Sueli dan berkata, Senior, silakan masuk ke kota dan bantu Lang Ye menangani si Ye Zizang itu. Akan lebih baik jika kau bisa menangkapnya hidup-hidup. Jika tidak, bunuh saja dia. Bahkan dalam kondisiku saat ini, aku tidak membutuhkan siapapun untuk mengganggu seorang praktisi bela diri alam pemenuhan tahap tengah. Sueli mendengus dingin. Itu lebih baik. Suruh saja Lang Ye minggir. Tetua Luo, beritahu Lang Ye, kata Kin Lai. Baiklah, Luo Zizang mengangguk. Tidak perlu memberitahu. Saat aku pergi, anak itu tentu akan minggir. Sueli tersenyum dingin dan tiba-tiba melesat keluar kota seperti pelangi berdarah. Seolah-olah dia sudah tahu di mana Lang Ye dan Si Ye Zizang akan bertarung. Nak, karena kau berani bertarung, membunuh, dan sesuai dengan seleraku, aku akan memberitahumu sebuah rahasia saat aku kembali. Rahasia itu terkait dengan rahasia 12 pilar polaroh. Tawa aneh Sueli datang dari jauh di dalam kota. Kin Lai terkejut. Ia melihat 12 pilar polaroh di alun-alun lagi. Setelah ragu sejenak, ia bertanya kepada Luo Zizang, penatua Luo, dari mana 12 pilar polaroh ini berasal. Luo Zizang tiba-tiba menjadi malu dan tergagap. Seolah-olah dia tidak bersedia berbicara lebih banyak. Kin Lai mengerti dan ikut bersamanya ke suatu tempat yang tidak ada seorang pun di sekitarnya. Di suatu tempat yang tidak dapat didengar oleh Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zing, ia bertanya lagi, Sueli bukan dari benua Scarlet Ide. Ini berarti bahwa kedua belas pilar polaroh ini berasal dari dunia luar. Tiga pendeta agung berkumpul bersama dan Luo Zizang menjawab, 12 pilar polaroh ini dicuri dari dunia luar oleh pemimpin sekte pendiri. Kin Lai gempar. Nah, ini, Luo Zizang tertawa canggung. Masalah ini baru dieksplorasi perlahan-lahan oleh generasi selanjutnya, dan mereka secara bertahap memahaminya. Karena dicuri, bahkan dia tidak mengerti misteri pilar polaroh. Dia tidak tahu bahwa ada iblis tua yang disegel di dalamnya. Di mana dia mencurinya? Kin Lai bertanya lagi. Itu yang tidak dia ketahui. Luo Zizang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pemimpin sekte pendiri sekte persenjataan, yang memiliki sejarah lebih dari 900 tahun, sebenarnya adalah seorang pencuri. Karena dia mencuri 12 pilar polaroh, dia akhirnya mendirikan sekte persenjataan di gunung berapi-api dan mengembangkannya ke skala saat ini. Kin Lai tiba-tiba tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. 215. Distrik bumi, api, air, dan angin di kota persenjataan. Praktisi bela diri dari lima kekuatan berkumpul di gerbang kota di setiap distrik. Para praktisi bela diri Suemao, para tetua sekte luar, murid-murid, dan sebagian delegasi asing sekte luar yang tersisa tersebar di depan empat gerbang kota, bertempur melawan para praktisi bela diri dari lima kekuatan. Di depan gerbang kota distrik angin, kepala lembah-lembah iblis Yue, Ji Uliu Yu turun dari keretanya. Dia berdiri di depan gerbang kota dan dengan dingin menyaksikan pertempuran di gerbang. Dia tidak berniat untuk ikut campur. Ji Uliu Yu tampak berusia sekitar 60 tahun. Ia mengenakan jubah longgar berwarna abu-abu kecoklatan dengan motif lembah iblis Yue yang disulam di lengan bajunya. Saat ini ia sedang berbicara dengan kepala lembah iblis emas, Jia Songlin. Li Zhongzeng dari lembah iblis emas juga berada di samping Jia Songlin. Dia adalah murid termuda Jia Songlin, dan Jia Songlin sangat menghormatinya. Pada saat ini, para praktisi bela diri lembah iblis Yue dan lembah iblis emas telah memanjat tembok kota dan bertempur melawan para praktisi bela diri yang dipimpin Tong Ji Hua. Di langit yang remang-remang, artefak roh yang indah menarik percikan api yang menyelaukan di belakangnya saat mereka bertabrakan satu sama lain, melepaskan fluktuasi energi roh yang melonjak dengan siulan aneh. Tetua Tong, hampir, hampir tidak dapat bertahan lagi. Seorang murid sekte luar berteriak. Tong Ji Hua berteriak, kami tidak akan mundur bahkan jika kami mati. Jumlah praktisi bela diri lembah iblis Yue dan lembah iblis emas jelas lebih banyak daripada penjaga kota sekte persenjataan. Sebelum Ji Uliuyu dan Jia Songlin bertindak, sekte persenjataan jelas bukan tandingan dan akan segera dikalahkan. Jia Songlin tiba-tiba bertanya, Apa yang akan terjadi pada patuasi? Apa yang mungkin terjadi? Apakah Ying Singran benar-benar berani membunuh Oul Si? Wajah Ji Uliuyu tampak gelap. Sebuah sekte yang dibentuk oleh sekelompok ahli bukanlah kekuatan yang dibentuk oleh praktisi bela diri. Ying Singran dan tiga pendeta agung tidak mau bertarung dan hanya ingin mengembangkan sekte persenjataan secara damai. Sungguh pemikiran yang menggelikan. Jia Songlin terkejut. Perkembangan sekte manapun dibangun di atas pertempuran berdarah. Tidaklah realistis untuk ingin mengembangkan sekte dengan lancar. Penghinaan muncul di mata Ji Uliuyu. Sekte persenjataan sebenarnya memiliki kesempatan untuk melampaui lima kekuatan sejak lama. Saat Yu Hongzi masih ada, Sue Mao sempat menjadi pusat perhatian. Jika Sue Mao mampu merekrut murid tanpa hambatan dan terus berkembang, situasi sekte persenjataan akan jauh lebih baik daripada sekarang. Ketika Jia Songlin mendengarnya mengatakan ini, dia menganggup dalam hati dan berkata, Benar sekali. Ketika Sue Mao berada pada kondisi terkuatnya, sekte persenjataan tidak menambah jumlah anggota mereka. Sungguh mengejutkan. Itu karena Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung tidak memiliki cukup pandangan ke depan. Ji Uliuyu mendengus dingin. Kultivasi seorang praktisi bela diri Sue Mao sangat mahal. Itu membutuhkan persediaan ramuan dan obat-obatan spiritual yang tak ada habisnya, dan darah binatang spiritual untuk menempat tubuh. Ying Xing Ran dan yang lainnya memfokuskan seluruh perhatian mereka pada penempaan artefak dan tidak ingin terlalu banyak berinvestasi dalam kekuatan bela diri. Inilah sebabnya perkembangan Sue Mao terbatas. Hem, jika Sue Mao memiliki cukup banyak orang, perjalanan ini akan sangat merepotkan. Jia Song Lin menyetujuinya. Terus terang saja, Ying Xing Ran dan yang lainnya hanya berharap Sue Mao dapat melindungi sekte persenjataan. Mereka tidak pernah berpikir untuk membiarkan Sue Mao tumbuh lebih kuat dan membuat kekuatan bela diri sekte persenjataan lebih kuat melalui penjarahan dan pertempuran. Ji Uliuyu mengejek, artificialis adalah artificer. Mereka tidak akan pernah menjadi praktisi bela diri sejati. Secara alami, mereka tidak memiliki semangat juang yang seharusnya dimiliki oleh seorang praktisi bela diri. Mereka tidak memiliki ambisi dan haus darah yang seharusnya dimiliki oleh seorang praktisi bela diri. Ya, jika sekte persenjataan berfokus pada pengembangan kekuatan bela diri, mereka mungkin menjadi kekuatan tembaga ketiga di benua Scarlet Tide. Dikabarkan bahwa sejarah mereka bahkan lebih panjang dari aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim. Mereka memiliki kesempatan untuk menjadi pasukan tembaga sejak lama, tetapi karena mereka terobsesi dengan penempaan artefak, mereka tidak pernah bisa menerobos, kata Jia Song Lin. Itulah sebabnya mereka menyambut kehancuran mereka. Ekspresi Ji Uliuyu acuh tak acuh. Pada saat ini, suara Cheng Ping terdengar dari balik tembok kota. Itu adalah jari kelingking kiri Si Jing Yun. Cheng Ping melemparkan jarinya ke bawah dari tembok kota di depan Jia Song Lin dan Ji Uliuyu. Jika Seven Fiance Valley tidak menghentikan serangan mereka ke Armament City, mereka akan memotong salah satu jari Si Jing Yun setiap jam. Cheng Ping berseru sebelum berbalik dan pergi. Jari Situa, itu adalah jari Situa. Ekspresi Jia Song Lin berubah drastis. Ji Uliuyu hanya tertegun beberapa detik sebelum dia langsung bereaksi. Dia berteriak, berhenti menyerang kota dan segera mundur. Ada ekspresi ketakutan di matanya. Jia Song Lin bertanya dengan serius apakah kakak tua itu benar-benar akan berhenti. Aku masih punya tiga murid di kota ini. Jika mereka berani menyentuh Situa, siapa yang tidak. Ekspresi Ji Uliuyu gelap dan matanya dingin. Orang-orang ini gila. Mereka benar-benar berani menyentuh Situa. Apakah mereka benar-benar ingin mati? Semua orang berhenti dan kembali. Jia Song Lin juga berteriak. Para praktisi bela diri lembah kisah yang hendak memaksa kelompok Tong Ji Hua ke sudut mendengar ini dan melompat turun dari tembok kota satu per satu. Mereka sekali lagi berdiri di samping Ji Uliuyu dan Jia Song Lin. Gerbang Kota Distrik. Di bawah pimpinan Ji Liu, para praktisi bela diri Gunung Awan Langit juga dengan gila-gilaan menyerang gerbang kota. Ji Liu, Wu Ta, dan Fu Chang menjadi tiga batu Gunung Awan Langit. Ketiga batu pelindung gunung yang kuat ini adalah yang kedua setelah penguasa Gunung-Gunung Awan Langit. Status mereka luar biasa dan mereka mirip dengan lima Master Aola Dark Asura Hall dan tujuh Master Lembah Kisah Fali. Mereka semua adalah eksistensi yang tangguh. Ketiga batu itu sangat dekat dan sering minum bersama. Meskipun mereka bukan saudara kandung, hubungan mereka bahkan lebih dekat daripada hubungan saudara kandung. Pada saat ini, Ji Liu yang tampan memegang kendi anggur dan minum sambil memerintahkan bawahannya, anak-anak nakal, cepatlah dan hancurkan kota ini. Jangan buang-buang waktuku minum dengan Wu Ta. Jika Gunung Awan Langit terus menyerang, kau hanya bisa minum dengan mayat Wu Ta. Cheng Ping tiba-tiba muncul dan melempar jari ke lingking Wu Ta. Dia berteriak, jika Gunung Awan Langit terus menyerang, potong salah satu jari Wu Ta setiap jam. Wajah tampan Ji Liu langsung berubah. Beraninya kau menyerang Wu Ta. Ingat, selama kamu terus menyerang, Wu Ta akan memotong lebih banyak jari dalam waktu satu jam. Cheng Ping mengabaikannya dan berbalik untuk menuruni tembok kota. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Seorang bawahan bertanya pada Ji Liu. Ekspresi Ji Liu tampak buruk saat dia memarahi dengan marah. Bajingan, apa yang menurutmu harus kita lakukan? Kalian semua turun ke sini. Aku akan membunuh siapapun yang berani menyerang kota. Pada saat ini, sifat pemarah Ji Liu yang tampan dan tenang benar-benar terungkap. Ketika bawahannya melihatnya dalam keadaan seperti ini, ekspresi mereka semua berubah. Tidak ada yang berani memprovokasi dia dan buru-buru terbang turun dari tembok kota. Wu Ta, ketika gerbang kota lainnya hancur dan kau aman, aku akan mematahkan tulang-tulang orang-orang yang menyerangmu satu persatu untuk membalaskan dendamu. Ji Liu berkata dengan kasar. Gerbang kota distrik air. Seorang wanita cantik dengan sosok yang mempesona memimpin sekelompok praktisi bela diri Laut Kabut Ungu untuk menyerang gerbang kota. Dia dipanggil Feng Lin, istri pertama dari Master Laut Kabut Ungu. Feng Lin dan Su Zying sama-sama istri dari Master Laut Kabut Ungu, Yu Dai. Meskipun kedua wanita itu melayani suami yang sama, mereka sangat harmonis. Dikatakan bahwa hubungan mereka sangat baik, dan mereka tidak pernah memperebutkan Yu Dai. Feng Lin, mengenakan gaun ungu, menggoda Yi Yuan sambil tersenyum. Kau bisa saja mengikat Lian Rou itu dan membawanya kembali. Bahkan jika sekte persenjataan berubah, berapa lama mereka bisa bertahan. Mereka tetap harus menghancurkan kota. Kau juga, kau datang jauh-jauh ke sekte persenjataan dan tinggal selama setahun. Pada akhirnya, kau tetap tidak bisa merebut hatinya. Yi Yuan, bibi akan memandang rendah dirimu sekarang. Ekspresi Yi Yuan tampak malu. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, apakah ibu kedua akan baik-baik saja. Jangan khawatir, Ying Xing Ran adalah seorang pengecut. Dia tidak akan berani menyentuh Zying. Dia tahu betul betapa berharganya Zying bagi Yu Tua. Jika dia berani menyentuh sehelai rambut pun pada Zying, Yu Tua pasti akan membunuh semua perajin sekte persenjataan. Selama Ying Xing Ran tidak gila, dia pasti tidak akan berani bertindak gegabuh. Feng Lin berkata dengan tenang. Ini adalah jari kelingking kiri Zying. Silakan lihat. Cheng Ping muncul sekali lagi dan mengacungkan jari tembus pandang. Dia berkata, jika laut kabut ungu terus menyerang kota, Zying akan kehilangan satu jari setiap jam. Setelah mengatakan ini, Cheng Ping memandang Yi Yuan dari jauh sebelum berjalan pergi dengan ekspresi dingin. Yi Yuan tiba-tiba mengerutkan kening. Ketenangan Feng Lin sebelumnya langsung sirna. Dia mencubit jari itu dengan ekspresi marah. Itu adalah jari Zying. Yi Yuan tersenyum getir dan mendesah dalam hati. Ia tahu bahwa laut kabut ungu dan sekte persenjataan tidak lagi memiliki ruang untuk berdamai. Berhentilah menyerang kota dan kalian semua turunlah ke sini. Feng Lin berteriak dengan marah. Dia kemudian menatap seseorang dan berteriak, kirim pesan kembali segera. Beritahu mereka bahwa jari Zying telah dipotong. Suruh Old Yu datang ke sini secara pribadi. Dipahami. Orang itu menjawab dengan tergesa-gesa. Ekspresi Yi Yuan menjadi lebih pahit. Dia tahu bahwa Master Purple Mist Sea, Yudai, akan segera tiba dan membawa para elit sejati Purple Mist Sea. Dia tahu bahwa sekte persenjataan kemungkinan besar akan hancur kali ini. Bahkan para tetua sekte dalam mungkin tidak dapat bertahan hidup kali ini. Huh, Yi Yuan menghela nafas dalam-dalam. Ia tidak ingin melihat situasi saat ini, tetapi ia tidak berdaya untuk menghentikannya. Distrik Pemadam Kebakaran Bangunan-bangunan batu tinggi runtuh satu demi satu. Pasir dan batu beterbangan di jalan-jalan, dan jurang-jurang yang dalam muncul di tanah batu. Dua sosok masih bertarung dengan sengit di reruntuhan. Itu adalah Lang Ye dan Si Ye Zizang. Si Ye Zizang memegang pedangnya di satu tangan. Energi pedangnya seperti pelangi. Cahaya pelangi itu tampaknya mampu menghancurkan segalanya karena menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Seberkas cahaya berdarah berkelok-kelok melewati pedang pelangi dan menyapu pasir dan batu yang begelombang, menghindari kuncian cahaya pelangi. Kau tidak akan bisa bertahan lama. Alammu yang sebenarnya hanyalah puncak dari alam Netterpasej. Kau masih selangkah lagi untuk menembus alam pemenuhan. Ekspresi Si Ye Zizang tenang. Ketika dia mengayunkan pedangnya, dia masih sempat berbicara. Meskipun aku tidak tahu teknik rahasia apa yang kau gunakan untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat, aku yakin itu telah merusak tubuhmu. Lagipula, kau tidak akan bisa bertahan lama. Saat ini, aku sudah bisa merasakan darah dan energimu melemah. Jika kau terus bertahan, kau akan kehabisan tenaga dan mati. Tubuh Lang Ye bagaikan cahaya berdarah, masih bersinar di pasir yang begelombang. Selama Anda bersedia menyerah dan bersembunyi untuk sementara waktu, keluarga Si Ye bersedia merekrut Anda. Si Ye Zizang mengungkapkan tujuan sebenarnya sambil tersenyum. Keluarga Si Ye dan dua keluarga lain dari aliansi Suantian berbeda dari kuil delapan ekstrim. Yang lain berharap untuk merekrut Mohai, tetapi mereka berharap untuk mendapatkan Lang Ye. Si Ye Zizang datang atas kemauannya sendiri untuk Lang Ye. Dia ingin merekrut Lang Ye ke dalam keluarga Si Ye. 216. Seberkas cahaya darah merah tiba-tiba melesat keluar dari arah gunung api, tiba-tiba berjatuhan bagaikan bintang jatuh. Aura darah yang menggetarkan bumi menyelimuti seluruh distrik api dalam sekejap. Semua seniman bela diri yang berjalan di distrik api tiba-tiba merasakan rasa takut, seolah-olah mereka berada di lautan darah, tenggelam di dalamnya. Si Ye Zizang, yang memegang pedangnya, adalah orang pertama yang terkejut. Dia menatap garis cahaya darah dengan kaget. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa seberkas cahaya darah itu sedang menuju ke arahnya. Kekekeke. Suara tawa aneh dan gila terdengar dari segala arah, menggetarkan hati orang-orang hingga gendang telinga mereka hampir pecah. Dalam kehampaan, sungai darah yang panjang mengembun, membawa serta aura gila, haus darah, dan penuh kekerasan, jatuh ke arah Si Ye Zizang. Sungai darah yang panjang itu sangat lebar, dan darah di dalamnya menggelembung. Bau darah yang kuat sudah cukup untuk membuat orang yang pemalu pingsan dalam sekejap. Kegilaan yang gila, menghancurkan jiwa, dan menggetarkan jiwa melesat keluar dari sungai darah, langsung ke dalam pikiran Si Ye Zizang. Dalam sekejap, pikiran Si Ye Zizang seperti dipenuhi lautan darah. Segala yang dilihatnya langsung berubah menjadi merah darah. Dia tersesat sesaat. Pada saat itu, sungai darah mengalir deras ke sekujur tubuhnya, membungkusnya. Tawa Sueli yang memekatkan telinga tiba-tiba datang dari dalam tubuh Si Ye Zizang, berteriak dari pikirannya, dan meraung dari seluruh darah di tubuhnya. Kepala Lang Ye muncul dari reruntuhan. Dia memegang tombak pendek, tubuhnya berlumuran darah. Matanya yang berwarna merah darah menatap lurus ke arah Si Ye Zizang. Kau ingin menggunakannya untuk memulihkan darahmu. Tawa aneh Sueli keluar dari tubuh Si Ye Zizang. Tahukah kau bahwa begitu kau benar-benar haus darah, tidak ada jalan kembali. Sedikit tanda perlawanan terpancar di mata merah darah Lang Ye. Dia ragu-ragu. Saat dia ragu-ragu, Si Ye Zizang terbungkus dalam bola darah, dan sosok Sueli perlahan mengembun dari darah. Sueli menatapnya dan berkata, Kamu berbeda dari Yuhong Si. Setelah dia berjalan di jalan yang salah, dia menemukan bahwa ada pemandangan yang berbeda di jalan yang salah, jadi dia jatuh semakin dalam. Dan Anda, sampai sekarang, selalu berjalan di jalan yang benar. Perjuangan di mata Lang Ye menjadi lebih jelas. Menghisap darah manusia dapat membuat seseorang pulih dengan cepat dan membaik dengan cepat, tetapi pikiran seseorang akan perlahan-lahan hilang. Ekspresi Sueli dingin. Dia fokus mengolah darah JG-nya sendiri, jadi kemajuannya akan sedikit lebih lambat. Namun, darah JG-nya murni dan bebas dari kotoran. Dia akan selalu bisa melihat dirinya sendiri dengan jelas dan memiliki kendali atas tubuhnya sendiri. Alasan mengapa aku, Sue Sazong, berpisah adalah karena mayoritas orang secara bertahap berjalan di jalan yang salah, berjalan di jalan Yu Hong-si dan bayangan darah Liang Yang-su, karena mayoritas orang tidak dapat menahan godaan darah segar, dan tidak dapat menahan godaan untuk menjadi kuat dengan cepat. Lang Ye terus menarik nafas dalam-dalam untuk mengendalikan dirinya. Tubuhnya sangat lemah, dan dia tahu betul bahwa jika dia bersedia meminum darah JG-sie Zizang, dia tidak hanya akan pulih dengan cepat, dia bahkan mungkin dapat menerobos dan melangkah ke alam pemenuhan. Sekarang sekte persenjataan berada di ambang hidup dan mati, dia membutuhkan kekuatan. Dia harus tumbuh lebih kuat dengan cepat. Itulah sebabnya dia menginginkan darah JG-sie Zizang. Hanya mencium aroma darah saja sudah membuatnya merasa sedikit tak tertahankan. Apakah Anda ingin minum darah manusia atau tidak, Anda putuskan sendiri. Sue Lee menatap Lang Ye dan tiba-tiba melemparkan JG-sie Zizang yang berdarah di depan Lang Ye. Lang Ye bernapas dengan berat. Tatapan matanya semakin menakutkan, seperti binatang buas yang haus darah. Namun, setelah waktu yang sangat, sangat lama, emosi Lang Ye berangsur-angsur tenang. Dia perlahan menutup matanya dan berkata, Senior, tolong bawa orang ini pergi. Kau yakin? Sue Lee terkekeh. Saya yakin. Lang Ye menggertakkan giginya dan menjawab. Sue Lee menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia meraih Sie Zizang dan terbang menuju gunung api seperti bayangan berdarah. Sekte persenjataan. Di dalam gua Tang Siki, aliran api bawah tanah bergolak dalam jurang seperti naga api, melepaskan sejumlah panas yang mengejutkan. Tujuh tungku dengan ukuran berbeda dibakar oleh api bawah tanah. Suara ledakan terus menerus terdengar dari dalam tungku. Tubuh Kinlai dipenuhi keringat seperti hujan saat ia bergerak cepat di antara tujuh tungku, melemparkan gunung-gunung material spiritual di sekitarnya ke dalam tungku. Langkah kakinya tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Di pintu masuk gua, banyak pengikut sekte persenjataan masih mengangkut segala macam bahan roh dan batu roh, terus-menerus membawa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menempa bom mendalam Terminator. Tang Siki dan Lian Rau berjaga di pintu masuk, mengatur agar para pengikut sekte luar meletakkan materi sambil memperhatikan pergerakan Kinlai. Kinlai ingin menempa bom Terminator yang mendalam dan membutuhkan sebuah gua. Saat ini, gua tempat dia berada ditempati oleh Ling Yusi dan Ling Suan-Suan. Kondisi gua tersebut sedikit lebih buruk dan tidak cocok untuk menempa terlalu banyak artefak pada saat yang bersamaan. Gua Tang Siki memiliki tujuh tungku. Dia pernah menempa artefak di sini sebelumnya dan sangat mengenal tata letak tempat itu, jadi dia meminjamnya untuk sementara. Pada saat ini, wajah merah cerah Tang Siki diterangi oleh cahaya api, dan kilau yang sangat aneh muncul. Dia tampaknya sudah memikirkannya matang-matang dan menenangkan dirinya lagi. Siki, Kinlai dan Ling Yusi mungkin tidak dapat benar-benar bersatu. Pikirkanlah, Ling Yusi adalah anggota Lemba Iblis Yue dan murid Ji Uliu Yu. Dia juga sangat menghormati nenek tua itu. Lihatlah kami, sekte persenjataan saat ini sedang berperang melawan lima kekuatan. Luli telah ditangkap hidup-hidup, dan begitu pula si Jing Yun. Ji Uliu Yu itu masih menyerang gerbang kota kita. Dalam situasi seperti ini, akan ada banyak masalah antara Kinlai dan Ling Yusi. Tunggu saja, mereka berdua pasti akan bentrok. Saya berani mengatakan bahwa mereka mungkin tidak dapat mengatasi rintangan ini. Siki, hal semacam ini dapat ditandingi. Kamu tidak kalah dengan Ling Yusi dalam aspek apapun. Apakah kamu takut kalah? Tang Siki teringat lagi pada nasihat Lian Rau. Ia menatap Kinlai yang sedang sibuk menempa artefak. Matanya yang indah perlahan-lahan berubah menjadi penuh tekat. Kami adalah pasangan yang sempurna. Kami memiliki pemahaman diam-diam dalam hal penempaan artefak. Pemahaman diam-diam semacam ini hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang pikirannya terhubung. Tang Siki mengepalkan tangan kecilnya dan menyemangati dirinya sendiri dalam hati. Tang Siki, aku tidak bisa melakukannya sendiri. Datanglah dan bantu aku, kata Kinlai tiba-tiba. Mata indah Tang Siki berbinar. Langitnya gelap gulita. Di pintu masuk distrik kebakaran kota persenjataan, Si Ejing Suan dari Aula Asura kegelapan, Cao Suan Rui, dan yang lainnya tersebar di pintu masuk. Bawahan Cao Suan Rui akan menyerang gerbang kota secara berkala untuk beberapa saat dan kemudian segera mundur. Dia menghormati pendapat Si Ejing Suan. Si Ejing Suan telah dengan jelas memberitahunya bahwa Si E Zizang sedang bertarung dengan Lang Ye di distrik pemadam kebakaran dan menyuruhnya untuk bersabar. Oleh karena itu, Cao Suan Rui tidak menginvestasikan terlalu banyak kekuatan. Dia juga siap untuk menunggu dan melihat. Dia akan membuat keputusan baru ketika pertempuran antara Si E Zizang dan Lang Ye berakhir. Jika aura darah jahat yang mengerikan itu berasal dari Lang Ye, maka Liang Zong yang berada di atas binatang neter mendalam telah memanggilnya dengan suara lembut. Su E Li telah bergegas turun dari gunung api dan melepaskan aura darah jahat yang mengerikan yang menyelimuti lebih dari separuh kota. Bahkan Liang Zong, Si Ejing Suan, dan Cao Suan Rui, yang berada di luar kota, dapat merasakannya. Sekarang aura darah iblis itu telah hilang, Liang Zong merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, Nona, tidak ada berita sekarang. Mungkinkah ada kecelakaan? Si Ejing Suan mengerutkan kening. Di bawah tatapan penuh harap dari Liang Zong dan Cao Suan Rui, dia menyentuh aksesori di lehernya dan mencoba menghubungi Si E Zizang. Setelah mencoba beberapa saat, ekspresi Si Ejing Suan berangsur-angsur menjadi serius. Paman kedua tidak menjawab. Ekspresi semua orang berubah. Pada saat ini, Ji Liu, Ji Uliu Yu, dan Feng Lin, yang berasal dari gunung langit awan dan laut kabut ungu lembah kisah, semuanya berkumpul. Mereka mundur dari gerbang kota distrik air distrik angin, berputar-putar, dan tiba di gerbang kota distrik api karena mereka tahu bahwa orang-orang dari aliansi Suantian ada di sini. Mereka ingin menyelamatkan orang-orang mereka yang dipenjara melalui Si E Zizang sehingga mereka dapat dengan berani melangkah melewati gerbang kota. Jari Si Jing Yun dari lembah kisah kami terpotong. Wu Tuo jarinya dipotong. Su Zying jarinya dipotong. Ketika Ji Uliu Yu dan Ji Liu Feng Lin tiba, mereka menjelaskan masalah tersebut kepada Si E Jing Suan dengan ekspresi dingin. Paman kedua saya tidak menjawab. Saya tidak tahu situasi di kota itu. Ekspresi Si E Jing Suan sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa sekte persenjataan benar-benar berani membunuh mereka. Pada saat ini, dia perlahan-lahan merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, beberapa burung hantu kembali dari arah gunung api dan mendarat di bahu Liang Zhong. Liang Zhong mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, Qin Lai ada di sekte persenjataan. Burung-burung mengenali Qin Lai, mereka melihat Qin Lai. Qin Lai. Qin Lai. Si E Jing Suan, Zhuokian, Tu Mo, Tu Zee, dan yang lainnya semua terkejut ketika mendengar kata-kata Liang Zhong. Siapakah Qin Lai? Seseorang bertanya. Qin Lai dari kota Icestone, seseorang menjawab. Ji Uli Uyu dari kota keluarga Ling mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau anak ini ada di sekte persenjataan? Dia bahkan bertunangan dengan muridku. Empat tahun lalu di kota keluarga Ling, aku melihatnya dari jauh di kereta. Dia anak yang sangat biasa. Dia membunuh Du Haitian dan seluruh keluarga Du, Tu Zee berteriak pelan. Apa yang dapat dibuktikan dengan membunuh seorang praktisi bela diri alam pembukaan Natal? Ji Uli Uyu merasa sangat jijik. Qin Lai ini bukan siapa-siapa. Dia bahkan tidak layak disebut. Ji Lai menyela. Kuncinya adalah, apakah pemilik Toko Li itu masih di sekte persenjataan? Dari apa yang aku tahu, orang Limu ini adalah orang yang bahkan Yuan Tianya tidak berani bertindak gegabuh. Orang ini adalah orang yang sangat kejam. Hem, Limu adalah orang yang perlu diperhatikan. Qin Lai, yang baru mencapai alam pembukaan Natal, tidak perlu khawatir sama sekali. Feng Lin memberi isyarat pada Liang Zhong untuk langsung ke pokok permasalahan. Semua orang memandang Liang Zhong. Mereka semua ingin tahu tentang Limu. Selain Tu Zee dan Zhuokian, tidak ada yang peduli tentang Qin Lai dan tidak terlalu memikirkannya. Di bawah tatapan semua orang, ekspresi Liang Zhong tampak aneh saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, burung hantu tidak mengenal Limu, jadi aku tidak tahu apakah dia ada di sekte persenjataan atau tidak. Namun, aku perlu memberi tahu semua orang sebuah fakta. Menurut burung hantu, orang yang memotong jari Wu Tuo, Si Jing Yun, dan Su Zeeing adalah Qin Lai. Saat dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Qin, Qin Lai, beraninya dia melakukan ini. Siapa dia? Ji Uli Uyu berteriak dengan marah. Si E Jing Suan juga tidak mengerti mengapa dialah yang melakukannya. Liang Zhong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Menurut burung hantu, dia melakukannya di depan pemimpin sekte persenjataan dan tiga pendeta agung. Orang itu mungkin memiliki status tertentu di sekte persenjataan. Aneh? Sungguh aneh. Qin Bing adalah Qin Lai. Di mata Ying Sing Ran dan tiga pendeta agung, dia adalah masa depan sekte persenjataan. Yi Yuan tiba-tiba menyela dengan ekspresi rumit. 217. Tujuh bola logam yang memancarkan cahaya biru berkabut diletakkan di atas meja di Gua Tang Siki. Gelombang energi guntur yang jernih perlahan terpancar dari bola-bola tersebut. Di dalam gua, Tang Siki basah kuyup oleh keringat. Setelah jubah sutra merah mudanya basah kuyup oleh keringat, jubah itu melekat erat pada tubuhnya yang montok, sepenuhnya memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah dan memikat. Matanya yang cerah menatap lurus ke tujuh bola logam itu. Dia berkata dengan penuh minat, ini adalah bom Terminator yang mendalam. Lian Rou berdiri berjaga di pintu masuk gua dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Orang yang telah mengubah blood shadow menjadi kekacauan berdarah adalah bola kecil ini. Jari-jari Kinlai bergerak di sekitar bola-bola logam, dengan hati-hati merasakan energi guntur di dalamnya saat dia menjawab. Hanya setelah diagram roh ditulis, mereka akan dianggap sebagai bom Terminator yang sebenarnya. Saat ini, mereka hanyalah produk setengah jadi. Gelombang energi guntur yang bahkan sedikit membuatnya khawatir disegel dengan cerdik di dalam bola-bola itu. Selama percikan diaktifkan, energi guntur di dalamnya akan meledak dan melepaskan ledakan yang mengejutkan. Mata Kinlai sedikit berbinar. Sekte persenjataan adalah sekte persenjataan yang sesungguhnya. Mereka tidak hanya terus-menerus mengirim bahan pelengkap yang dibutuhkan untuk menempa bom Terminator yang mendalam, mereka juga membawakannya banyak inti binatang jenis guntur yang langka. Enam inti binatang dari binatang petir surga dan empat dari elang petir bersayap perak berada ditumpukan bahan spiritual di sebelahnya. Binatang petir surga dan elang petir bersayap perak keduanya adalah binatang roh level 3, lebih tinggi dari ular piton jiwa es. Yang terpenting, binatang petir surga dan elang petir bersayap perak adalah binatang roh tipe petir sejati. Mereka jauh lebih murni daripada ular piton jiwa es yang bermutasi. Tentu saja, mereka lebih cocok digunakan sebagai bahan utama untuk bom mendalam Terminator. Selain daripada itu, di antara material roh jenis guntur yang dikirimkan, dia bahkan melihat inti binatang Dark Moon Thunder Snake. Ular guntur bulan gelap tebalnya hanya 3 jari. Panjangnya hanya sekitar 2 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi pola aneh berbentuk bulan sabit gelap. Ia dapat melepaskan guntur dan kilat yang mengejutkan. Ini adalah binatang roh tingkat 4. Ular guntur bulan gelap memiliki kekuatan seperti praktisi bela diri alam Netter Passage. Inti binatangnya adalah benda yang sangat langka. Bahkan Kinlai yang sedang terburu-buru menempa bom mendalam Terminator pun terkejut saat melihat inti binatang ular guntur bulan gelap. Untuk dia, menggunakan inti binatang Dark Moon Thunder Snake untuk menempat Terminator Profound Bombes terlalu boros dan mubasir. Dia akan menggunakannya untuk meningkatkan kultivasinya. Apakah ada cukup bahan spiritual? Lian Rou melihat keluar gua dan berkata, Imam besar berkata bahwa masih banyak bahan spiritual di gudang. Jika Anda membutuhkannya, dia akan mengatur pengiriman lebih banyak lagi. Sudah cukup. Bahan-bahan spiritual yang telah kuterima sejauh ini sudah cukup bagiku untuk menempat 30 bom Terminator yang mendalam. Tidak perlu mengirim lebih banyak lagi. Kinlai diam-diam terkejut. Dia akhirnya menyadari bahwa sekte persenjataan memang layak menjadi pasukan besi hitam. Tidak mengherankan bahwa mereka adalah sekte kuat yang terkenal karena kekayaan mereka di daerah sekitarnya. Itu cukup baginya untuk menghabiskan sebanyak yang dia inginkan. Dia juga menyadari bahwa selama dia bersedia tinggal di sekte persenjataan, baik di bidang bela dirinya maupun akumulasinya dalam penempaan artefak, dia dapat menggunakan sumber daya sekte persenjataan untuk meningkatkan kekuatannya. Aku akan menuliskan diagram roh. Hanya ketika diagram roh tercetak di dalam bola, bom Terminator yang mendalam akan benar-benar lengkap. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kinlai berkata, Kakak-kakak senior, silakan pergi dulu dan bantu aku menjaga pintu masuk. Jangan biarkan siapapun menggangguku saat ini. Baiklah, fokus saja pada penggambaran diagramnya. Tang Siki tersenyum manis dan berjalan anggun menuju pintu masuk gua. Setelah bertukar pandang dengan Lian Rau, dia berdiri dengan tenang di depan gua dan berusaha sekuat tenaga menjaga pintu masuk bagi Kinlai. Kinlai menutup pintu masuk gua dari dalam dan mengambil Terminator Profound Bom. Energi spiritual di jarinya bersinar seperti cahaya putih saat dia menunjuk ke bagian atas bola petir. Asal seseorang mempunyai banyak pengalaman dalam suatu hal, akan mudah dan lancar baginya untuk melakukannya lagi. Di kota Icestone, dia telah berhasil menempa bom Terminator yang mendalam dan mengumpulkan pengalaman. Kali ini, semuanya tampak begitu mudah untuk mengukir diagram roh lagi. Bagaimana keadaan Kinlai? Di bawah sinar rembulan, ketiga pendeta agung datang sendiri. Mereka semua penasaran dengan perkembangan Kinlai saat ini. Artefak itu telah dipalsukan, dan dia saat ini sedang menuliskan diagramnya. Tang Siki membungkuk dan berkata, Luo Zichang mengangguk pelan. Prasasti diagram roh adalah yang paling penting. Jika ada kesalahan sekecil apapun, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Menurutnya, dia telah menempat Terminator Profound Bom sebelumnya. Sepertinya dia sudah lama memiliki pengalaman dalam mengukir diagram roh. Men, aku tidak tahu apakah bom mendalam Terminator itu adalah yang dibicarakan oleh Senior Sueli. Jika benar, maka kekuatannya pasti luar biasa. Jiang Hao menindak lanjutinya. Huh, kita perlu mengubah pola pikir kita di masa depan. Kita juga harus lebih memperhatikan barang konsumsi yang kuat seperti ini. Jika itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan sekte, maka kita perlu mulai menempa di masa depan dan meningkatkan kekuatan tempur para pengikut kita dalam semua aspek. Fang Ki berseru pelan. Para perajin dari sekte persenjataan selalu bersikap sombong dan meremehkan untuk menempa barang habis pakai semacam ini. Mereka merasa bahwa hal itu hanya membuang-buang waktu dan tidak dapat meningkatkan pengalaman menempa artefak mereka. Laut kabut ungu, gunung awan langit, dan lembah kisah semuanya telah menghentikan serangan mereka. Cheng Ping muncul seperti hantu dan berkata, ketiga kekuatan ini takut. Mereka takut kita akan terus menjadi gila, jadi mereka berhenti. Luo Zichang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan diam-diam tersentuh. Seperti yang diharapkan, lebih baik bersikap sedikit lebih kejam untuk mengintimidasi para penyerbu. Kesabaran dan kemunduran yang terus-menerus hanya akan membuat pihak lain mundur selangkah. Fang Ki berseru. Dari apa yang terlihat, Qin Lai benar. Meskipun metodenya agak berdarah, namun efektif. Jiang Hao juga mengangguk. Dia hanya tidak tahu bagaimana keadaan Xie Zisang. Luo Zichang berkata dengan khawatir. Di mana bocah nakal Qin Lai. Suara Sueli yang gelap terdengar dari alun-alun di kaki gunung. Dari sudut ini, semua orang melihat dan menemukan bahwa Sueli berdiri di tengah pilar pola roh di alun-alun dengan bola darah. Dia sedang menanyai para tetua sekte dalam. Dia sedang menempa bom Terminator mendalam. Tetua kedua tandongling menjawab. He he, kalau itu benar-benar Terminator profound bom, pasti menarik nih. Sueli menyeringai aneh. Jika kau bisa menempa sesuatu seperti bom Terminator dalam skala besar, maka bahkan jika kau benar-benar ingin melawan dua pasukan peringkat tembaga, kau setidaknya bisa membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan terlalu banyak keuntungan. He, masih ada kemungkinan kecil untuk mati bersama mereka. Di mata Sueli, jika sekte persenjataan ingin melawan dua kekuatan peringkat tembaga, hampir tidak ada harapan untuk berhasil jika mereka tidak bergantung pada benda-benda eksternal. Bahkan dengan dia, tidak mungkin sekte persenjataan akan mampu menang melawan dua lawan peringkat tembaga. Di matanya, Terminator profound bom sebenarnya adalah senjata yang dapat membalikkan keadaan. Prasyaratnya adalah bom mendalam Terminator yang dipalsukan Kinlai benar-benar mainan mematikan milik leluhur Terminator. Sueli berubah menjadi sinar cahaya berdarah dan menyerbu dari alun-alun ke tengah gunung api. Dia juga datang ke pintu masuk gua Kinlai dan menunjukkan minat yang besar pada bom Terminator yang mendalam. Praktisi bela diri yang dikirim oleh pasukan pangkat tembaga telah ditangkap. Sueli menatap bola darah di kaki gunung dan dengan santai menjelaskan. Luo Zichang dan dua orang lainnya memperlihatkan ekspresi hati-hati saat mereka membungkus sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Sueli tidak peduli dan tidak melihat mereka. Dia hanya melihat ke arah pintu masuk gua yang tertutup rapat. Dia memiliki sikap seperti seorang ahli seni yang hebat. Cahaya berdarah keluar dari mata Sueli. Tatapannya tampaknya mampu menembus pintu batu dan melihat Kinlai di dalamnya. Senior, apakah menurutmu bom Terminator dapat membantu sekte persenjataan? Lian Rou tiba-tiba bertanya. Gadis, apakah kamu tidak takut padaku? Sueli meliriknya. Sedikit takut, tapi tidak apa-apa. Lian Rou tertawa pelan. Sueli menganggup pelan dan menjawab pertanyaannya. Jika bom Terminator yang mendalam dapat ditempa dalam skala besar, itu pasti dapat memberikan pukulan berat bagi para penyerbu. Namun, kekuatan bom mendalam Terminator berkaitan erat dengan tingkatan material roh, jumlah energi guntur yang terkandung dalam material utama, diagram roh di dalamnya, serta keterampilan pembuatnya. Sekalipun itu adalah bom mendalam Terminator yang asli, karena perbedaan-perbedaan ini, kekuatannya akan sangat berbeda. Seberapa lemah dia? Seberapa kuat dia? Lian Rou bertanya lagi. Yang terlemah hanya akan mampu membunuh seorang praktisi bela diri alam pembukaan Natal. Sedikit ketakutan melintas di mata yang terkuat, Sueli, saat dia berkata dengan serius, itu bahkan dapat menghancurkan jiwa seorang praktisi bela diri alam Nirvana. Alam Nirwana. Ketiga pendeta agung itu pucat pasi dan berteriak hampir bersamaan. Mereka tampaknya tidak berani mempercayai kata-kata Sueli. Sepertinya tidak ada satupun praktisi bela diri alam Nirwana di seluruh benua Scarlet Tide. Jika bom Terminator yang mendalam ditempa hingga mencapai puncaknya, itu benar-benar dapat menghancurkan jiwa seorang praktisi bela diri alam Nirwana. Mereka bertiga benar-benar terkejut. Mari kita begini saja. Jika bom Terminator mendalam ditempa oleh leluhur Terminator sendiri, satu saja sudah cukup untuk mengubah dua kekuatan tembaga menjadi ketiadaan. Jika satu bom Terminator mendalam meledak, dua kekuatan tembaga yang terhubung akan musnah. Sueli berkata dengan sangat santai, semua praktisi bela diri di dalam akan hancur jiwanya. Bahkan kesempatan untuk berkultivasi alam Nirwana akan hilang. Guntur surgawi dari ledakan itu akan membakar semua seluruh jiwa, menyebabkan jiwa mereka musnah sepenuhnya. Tidak seorang pun akan dapat menyusun kembali seluruh jiwa mereka dan membentuk jiwa mereka lagi. Di pintu masuk gua, semua praktisi bela diri sekte persenjataan ketakutan mendengar kata-kata Sueli. Pada saat ini, Kinlai membuka pintu batu gua dan keluar sambil membawa Terminator Profound Bom yang baru saja diukir dengan diagram roh. Bom itu baru saja dipalsukan, dan aku tidak tahu apakah itu asli atau tidak. Senior Sueli, apakah kau ingin memastikannya? Sueli menggelengkan kepalanya. Aku bukan seorang ahli. Aku tidak bisa melihat misteri di dalamnya. Aku tidak bisa memastikan Terminator Profound Bom dengan mata dan inderaku. Lalu bagaimana cara memastikannya? Kinlai terkejut. Tentu saja melalui kekuatan ledakannya, Sueli berkata dengan tenang. Kinlai mengangguk lalu melirik Sueli. Ia berkata, Baiklah, kalau begitu biarkan meledak dan lihat apakah itu benar-benar bom Terminator yang kau bicarakan. Luo Zichang tiba-tiba berseru. Pergilah ke belakang dan cobalah untuk menjauh sejauh mungkin dari sekte itu. Kalau begitu, mari kita ke belakang. Di bawah bimbingan Luo Zichang, Kinlai meraih Terminator Profound Bom dan berjalan menuju bagian belakang tempat latihan Suemao. 218. Larut malam, di daerah rawa yang luas, gugusan racun berwarna-warni melayang di langit seperti kain kasa tipis. Di bawah cahaya bulan purnama yang terang, racun tersebut tampak berwarna-warni dan mewarnai rawa dengan segala macam warna cerah. Ini adalah rawa beracun yang diselimuti oleh racun sepanjang tahun. Banyak air kotor di rawa tersebut mengandung racun mematikan yang bahkan tidak dapat ditahan oleh beberapa praktisi bela diri dengan alam yang tinggi. Kecuali seseorang yang menguasai ilmu racun atau merupakan orang khusus yang memiliki pemahaman tepat tentang temperamen semua jenis makhluk beracun, tidak ada seorang pun yang berani menginjakan kaki di tempat ini. Awan racun berwarna hijau tua melayang di atas rawa yang penuh dengan rumput air liur berbisa bagaikan sejenis bunga hijau iblis. Sebuah bola logam yang berputar dengan suara guntur yang teredam tiba-tiba terlempar ke dalam rawa. Bola logam itu menggelinding ke rawa. Ledakan. Riak mengerikan yang tampaknya ingin meratakan seluruh rawa beracun itu tiba-tiba datang dari dalam tanah. Rawa di depan mereka tiba-tiba bergelora karena ombak. Naga-naga bumi yang terbentuk dari lumpur tiba-tiba terbang keluar dari rawa. Cairan beracun itu jatuh seperti gerimis, memenuhi area yang luas. Bola-bola racun berwarna hijau tua yang tak pernah hilang itu benar-benar hilang secara ajaib bersamaan dengan riak ledakan yang menggemparkan itu. Hanya ada air dangkal di rawa itu, tetapi secara ajaib berubah menjadi kolam, kolam yang kedalamannya beberapa meter di dalam tanah. Banyak makhluk beracun dan serangga tak dikenal muncul dari lumpur kolam yang bergulung-gulung. Setiap makhluk beracun dan serangga jelas mati, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. 500 meter jauhnya. Kin Lai, Luo Zichang, Mo Hai, dan yang lainnya menemani Sueli. Mereka semua menatap ke arah lokasi ledakan dengan kaget. Luo Zichang, Mo Hai, Tang Siki, dan Lian Rou mendecak lidah mereka dalam hati. Keterkejutan di wajah mereka tidak dapat ditutupi. Bahkan praktisi bela diri alam Netter Passage mungkin tidak mampu menahan kekuatan ini, kata Luo Zichang penuh semangat. Bahkan lebih kuat dari yang melukai blood shadow. Feng Rong berkata dengan yakin. Kin Lai menyipitkan matanya, merasa sangat gembira di dalam hatinya. Dia juga terkejut dengan kekuatan penghancur bom Terminator yang mendalam ini. Kekuatan bom Terminator profound ini jelas melampaui tiga bom Terminator yang telah ia buat sebelumnya. Bom ini jelas dapat menyebabkan seorang praktisi bela diri alam manifestasi mati dengan mengerikan, dan seorang praktisi bela diri alam Netter Passage menderita luka yang tak terlupakan. Seperti yang dikatakan Sueli, bahan-bahan pelengkap yang dibutuhkan untuk menempa bom Terminator mendalam ini semuanya bermutu tinggi. Terutama bahan utamanya. Inti binatang dari binatang petir surga jelas lebih tinggi daripada piton jiwa S tingkat 2. Itulah sebabnya ia dapat meningkatkan kekuatan bom Terminator yang mendalam. Sueli mengonfirmasi bahwa bahan utamanya adalah inti binatang dari binatang roh atribut petir tingkat ketiga. Ya, inti binatang dari binatang petir surga level 3. Selain itu, itu bukanlah bagian yang utuh. Kin Lai berkata terus terang, hanya sepertiga dari inti binatang Heaven Thunder Beast. Kalau begitu, tidak mungkin salah. Ini pasti bom Terminator yang mendalam. Ekspresi Sueli berubah. Jika bom Terminator yang mendalam ini meledak di dekat seorang praktisi bela diri alam Netter Passage, bom itu pasti dapat melukai mereka dengan parah atau bahkan membunuh mereka. Jika Anda memiliki bahan utama dengan mutu lebih tinggi, jika keterampilan menempa artefak Anda cukup tinggi. Jika Anda dapat menggabungkan inti binatang dari binatang roh atribut guntur tingkat 4 atau 5 ke dalam bom mendalam Terminator. Sueli berhenti sejenak dan berkata, lalu dengan Terminator Profound Bom saja. Itu dapat menghancurkan jiwa seorang praktisi bela diri alam pemenuhan. Jika kau berhasil menempa bom Terminator mendalam dengan inti binatang dari binatang roh atribut guntur peringkat 6, maka kau dapat meratakan pasukan peringkat tembaga ke tanah. Mata Kin Lai tiba-tiba berbinar. Luo Zichang dan yang lainnya juga merasa gembira. Seolah-olah mereka telah melihat secerca harapan. Biasanya, bom Terminator mendalam dengan inti binatang tingkat 3 dapat membunuh binatang roh tingkat 4 atau praktisi bela diri alam netterpasej. Bom Terminator mendalam dengan inti binatang tingkat 4 dapat membunuh binatang roh tingkat 5 atau praktisi bela diri alam pemenuhan, dan seterusnya. Sueli berkata dengan yakin. Tentu saja, prasyaratnya adalah Terminator Profound Bom harus meledak di dekat mereka. Kin Lai tiba-tiba terkekeh. Dengan kemampuan menempa artefakmu, paling-paling kamu hanya bisa menempa Terminator Profound Bom jenis ini. Jangan terlalu banyak berpikir tentang hal itu untuk saat ini. Sueli menjatuhkannya. Kin Lai terus tersenyum. Selama masih ada harapan, aku tidak khawatir. Akan ada hari ketika aku bisa menempa bom Terminator yang dapat menghancurkan pasukan peringkat tembaga. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menunggu sampai hari itu. Sueli menyeringai. Pihak lain tidak akan memberimu banyak waktu. Setelah si Yezizang tertangkap, delombang orang-orang pihak lain berikutnya mungkin adalah orang-orang yang bahkan harus aku hindari untuk sementara. Ketika dia mengatakan hal ini, ekspresi orang banyak yang gembira tiba-tiba menjadi berat. Aku akan kembali ke gua dan melanjutkan menempa bom Terminator yang mendalam. Senior Sueli, kau bisa langsung meminta mereka untuk memberikan obat-obatan atau bahan-bahan spiritual yang kau butuhkan untuk memulihkan kekuatanmu. Kin Lai menunjuk Luo Zichang. Luo Zichang membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat, Senior, silakan bicara. Selama sekte persenjataan memilikinya, Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan Anda. Sedikit kegembiraan melintas di mata merah Sueli. Dia menganggup dan berkata, bagus sekali. Ketika Kin Lai berbalik, Sueli berkata lagi, setelah menempa bom Terminator yang mendalam, kamu harus meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Jika kamu dapat melangkah ke alam manifestasi dalam waktu singkat, krisis sekte persenjataan mungkin dapat diselesaikan. Apa maksud Senior? Apa hubungannya melangkah ke alam manifestasi dengan krisis sekte persenjataan? Kin Lai terkejut. Sueli terkekeh. Aku bilang aku akan memberitahumu sebuah rahasia, sebuah rahasia mengenai 12 pilar polaroh. Men, jangan cemas. Jika kamu ingin menggunakan pilar polaroh itu, setidaknya kamu harus mencapai alam manifestasi. Mendengar ini, semua orang terkejut dan menatap Sueli dengan kaget. 12 pilar polaroh dapat menyelesaikan krisis sekte persenjataan. Ekspresi Kin Lai tampak gembira. Bom Terminator yang mendalam dan 12 pilar polaroh memang bisa membuat sekte persenjataan berdiri tegak. Namun, prasyaratnya adalah kamu harus terlebih dahulu melangkah ke alam manifestasi. Di seluruh sekte, hanya kaulah yang dapat menyebabkan kedua belas pilar polaroh menyala pada saat yang sama. Kau juga satu-satunya yang dapat melepaskan keajaiban pilar polaroh. Sueli mengangguk. Kin Lai dan Luo Zichang berteriak ke girangan. Kin Lai mengangguk dan berbalik untuk berjalan menuju gunung api. Aku akan kembali ke gua terlebih dahulu. Bawa aku ke gudang material spiritual sekte persenjataan dan biarkan aku melihat apakah ada yang bagus. Heh, jika aku bisa memulihkan 80 persen kekuatanku, aku jamin sekte persenjataan akan aman kali ini, kata Sueli dengan arogan. Bawa senior ke gudang material spiritual, kata Luo Zichang. Di pintu masuk distrik pemadam kebakaran. Xie Jingsuan memainkan hiasan di tangannya, mencoba menghubungi Xie Zizang dan memahami situasinya. Orang-orang dari Dark Shadow Tower dan Purple Mist Sea milik Dark Asura Hall, Kisah Valley, Cloud Sky Mountain, telah berkumpul di Fire District dan berkumpul di sekitar Xie Jingsuan. Mereka semua menunggu kabar darinya. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Tusi dari Kuil 8 Extreme telah meninggal secara tragis di tangan Lang Ye. Ketika Xie Zizang tidak menjawab, hati semua orang menjadi berat. Mereka tiba-tiba merasa bahwa sekte persenjataan tiba-tiba menjadi misterius. Limu ada di kota. Ini adalah pikiran yang sama yang dimiliki banyak orang. Feng Lin, Ji Liu, Ji Uliuyu, dan yang lainnya semua berpikir bahwa karena Qin Lai telah muncul, maka Limu, yang telah menghilang bersamanya, pasti juga berada di kota persenjataan. Setahun yang lalu, Limu telah mengintimidasi semua orang di kota Ichestone, menyebabkan Yuan Tianya tidak berani bertindak gegabuh dan hanya bisa menelan amarahnya. Saat itu, banyak orang menduga bahwa Limu adalah seorang ahli yang melampaui alam Netra Passage. Rumor mengatakan bahwa Raja Serigala Salju Batu Es adalah binatang roh tingkat lima. Jika ia memilih untuk mengikuti Limu, maka Limu pasti sangat kuat. Ini adalah penilaian semua orang. Mereka telah menghubungi aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim. Mereka sedang dalam pembicaraan mendesak dan harus segera bertindak, kata Ji Liu. Limu ada di kota persenjataan, jadi setiap orang sebaiknya berusaha untuk tidak bertindak gegabuh. Orang ini pasti sangat kuat. Jika Raja Serigala Salju Batu Es bersamanya, maka kita harus meminta para ahli dari aliansi Langit Mendalam dan Kuil Delapan Ekstrim untuk maju ke garis depan agar bisa terus menyerang, kata Cao Suan Rui dari Dark Asura Hall. Malam itu hening. Pada hari kedua, seekor burung hantu hinggap di bahu Liang Song. Liang Song memejamkan mata dan mendengarkan sebentar. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak pada Xie Jing Suan, paman keduamu juga dipenjara di alun-alun sekte persenjataan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan hanya kepalanya yang terlihat. Semua orang yang mendengar ini terkejut dan semakin yakin bahwa Limu ada di kota itu. Mereka semakin takut untuk bertindak gegabuh. Tiba-tiba, raut wajah Xie Jing Suan yang dingin menunjukkan sedikit kemarahan. Dia merenung sejenak, lalu berkata, aku akan pergi ke sekte persenjataan dulu. Nona Liang Song berseru. Jika Qin Lai yang memimpin sekte persenjataan sekarang, aku rasa dia tidak akan melakukan apapun kepadaku. Tatapan mata Xie Jing Suan tampak rumit. Momong-momong, aku sudah berhutang dua kebaikan padanya. Di hutan batu di luar kota Icestone, Qin Lai pernah membantunya membunuh binatang pemakan jiwa. Setengah tahun yang lalu, dia pernah membantunya membunuh Liang Saoyang. Ini adalah yang kedua kalinya. Saya akan pergi menemui Qin Lai, katanya. Kemudian dia melompat turun dari binatang neter mendalam dan berjalan langsung ke gerbang kota. Di pintu masuk, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Xie Jing Suan dari Departemen Dalam Negeri Aula Asura Kegelapan ingin memasuki kota untuk menemui Qin Lai dari sekte persenjataan. Silakan kirim pesan. Kepala Aula, Zuo Qian dan Tuze keduanya menatap Cao Suan Rui dengan penuh harap. Cao Suan Rui terdiam sejenak, lalu menganggup pelan. Ia berkata, Qin Lai saat ini mungkin bukan Qin Lai yang kau kenal. Berhati-hatilah. Terima kasih atas perhatian Anda, Ketua Balai. Tuze membungkuk dan juga datang ke samping Xie Jing Suan. Dia berteriak, Tuze meminta untuk bertemu dengan Qin Lai. Tolong kirim pesan. Katakan saja bahwa aku, Zuo Qian, juga ingin menemuinya. Master Sekte Qin sekarang bertanggung jawab atas sekte persenjataan. Siapa kalian? Dia bukan seseorang yang bisa kalian temui kapanpun kalian mau. Tong Ji Hua pindah dari gerbang kota Distrik Angin ke tempat ini. Saat ini, dia muncul di tembok kota dan berkata dengan ekspresi dingin, jika kalian ingin menemuinya, kalian perlu Yudai, Master Aula Besar Aula Asura kegelapan, dan Master Gunung-Gunung Awan Langit untuk datang. Tong Ji Hua mendengus dingin, kamu tidak memenuhi syarat. Master Sekte Ki Qin. Di kaki tembok kota, siapapun yang mendengar ini memperlihatkan ekspresi keheranan. Setahun yang lalu, Qin Lai, yang hanya menjadi seorang praktisi bela diri biasa di pavilion Nebula kota Icestone, telah berubah menjadi Master Sekte baru dari Sekte Persenjataan, pemimpin sejati pasukan besi hitam setahun kemudian. Setiap orang memiliki perasaan yang sangat aneh. 219. Anda tidak memenuhi syarat. Perkataan Tong Ji Hua membuat Xie Jing Suan, Tu Zhe, dan Zuo Kian membeku. Hal itu juga menyebabkan ekspresi orang-orang dari lima kekuatan di luar kota berubah. Dari segi status, apa yang dikatakannya tidak salah. Status Sekte Persenjataan sangat luar biasa di antara kelima kekuatan. Baik dari segi kekayaan maupun kekuatan tempur Su Emao, mereka tidak ada duanya. Kalau mereka bertarung satu lawan satu, tidak ada satupun dari lima kekuatan yang berani melawan Sekte Persenjataan, dan tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengan Sekte Persenjataan. Sekte Persenjataan tidak hanya punya sejarah panjang, tetapi juga punya fondasi dan potensi yang bahkan kuil delapan ekstrim dan aliansi Suantian Waspadai. Sebagai pemimpin baru Sekte Persenjataan, status Kin Lai setara dengan pemimpin sejati lima kekuatan. Hanya penguasa Laut Kabut Ungu, penguasa Gunung-Gunung Langit Awan, dan penguasa Ola Agung Ola Asura Kegelapan yang memenuhi syarat untuk berbicara dengan Kin Lai. Xie Jing Suan tidak memenuhi syarat. Tu Zhe dan Zuo Kian bahkan kurang memenuhi syarat. Tolong beritahu dia bahwa terserah dia untuk memutuskan apakah dia ingin bertemu atau tidak. Jika dia tidak mau bertemu, saya tidak akan memaksanya. Di bawah gerbang kota, alis Xie Jing Suan sedikit berkerut. Ekspresinya dingin saat dia berkata, Jika aku memasuki kota, kau bisa menangkapku. Aku tidak akan menjadi ancaman bagimu. Nona Liang Zhong berseru. Xie Jing Suan mendongak menatap Tong Ji Hua. Dia mengabaikan Liang Zhong, tatapannya penuh tekat. Ekspresi Tu Zhe dan Zuo Kian tampak malu saat mereka menatap Tong Ji Hua dengan penuh harap, berharap dia akan membuat pengecualian. Beberapa saat kemudian, Tong Ji Hua mengangguk sedikit dan berkata dengan dingin, Karena kamu memiliki persahabatan dengan Master Sekte Kin, aku akan mengatur seseorang untuk melaporkan masalah ini. Mengenai apakah dia bersedia bertemu denganmu atau tidak. Terserah dia untuk memutuskan. Xie Jing Suan berterima kasih padanya. Mereka menunggu dengan acu-ta-acu di gerbang kota. Mengapa kalian berdua ingin bertemu Kin Lai, mantan Master Pavilion Nebula Pavilion, Tumo? Dengan ekspresi muram, dia berkata, Kin Lai hari ini bukan lagi seorang praktisi bela diri kecil dari Pavilion Nebula, tetapi penguasa Sekte Persenjataan. Sekte Persenjataan berhasil membunuh Tusi dan mengikat Xie Zisang. Kekuatan mereka sudah tak terduga. Terlebih lagi, Aula Asura kegelapan dan Sekte Persenjataan sekarang berada di pihak yang berlawanan. Apa yang dapat kamu lakukan di sana? Master Aula Kedua Chao Suan Rui. Dia menoleh untuk menatap mereka berdua dengan tatapan aneh di matanya. Tidak, tidak ada yang istimewa. Aku hanya ingin tahu apakah itu benar-benar dia, Gumam Zuokian. Saya hanya ingin menemuinya dan melihat bagaimana keadaannya. Teriak Tusi. Kepala Aula Kedua Dark Asura Hall, Chao Suan Rui, tiba-tiba tersenyum tipis. Ia tiba di samping Tusi dan Zuokian, melirik mereka berdua, dan berkata dengan suara rendah, jika kalian dapat membujuk Kin Lai untuk menyerah dan membiarkan Kin Lai Said melihat kedalaman Sekte Persenjataan, maka kalian akan bersedia untuk menyerah. Suru Kin Lai memimpin Sekte Persenjataan untuk menyerah kepada Aula Asura Kegelapan dan Aliansi Suan Tian. Suara Chao Suan Rui semakin dalam. Kin Lai tidak hanya akan selamat, saya juga dapat menjamin bahwa dia akan dapat memasuki Dark Asura Hall dan memperoleh posisi bagus di sana. Z kecil, Kian kecil, kalian berdua tahu bahwa melenyapkan Sekte Persenjataan merupakan niat Aliansi Suan Tian dan Kuil Ekstrim Kedelapan. Sekte Persenjataan ditakdirkan untuk tidak bisa lolos dari Malapetaka ini. Jika anda menginginkan kebaikan mereka sendiri, akan lebih baik jika anda bisa membujuk mereka untuk menyerah. Zuo Duo juga ikut menimpali. Wajah Tuzze dan Zuo Kian tampak masam. Mereka tidak mengungkapkan pendapat mereka atau setuju. Ini karena mereka mengenal Kin Lai. Mereka tahu bahwa Kin Lai tidak akan pernah menyerah. Mereka tahu bahwa Kin Lai bukanlah orang yang akan mengkhianati Sekte demi keselamatannya sendiri. Mereka tahu bahwa Kin Lai memiliki semacam darah gila di tulangnya. Mereka tahu bahwa begitu Kin Lai menjadi gila, dia akan menjadi sangat gila dan menakutkan. Mereka percaya bahwa apapun yang dilakukan Kin Lai, mereka tidak percaya Kin Lai akan mengkhianati Sekte Persenjataan. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka bahkan tidak perlu mengatakan apapun untuk membujuknya agar menyerah. Matahari yang terik bersinar di gunung api. Di tengah perjalanan menuju puncak gunung, gua yang tertutup rapat itu terbuka lagi. Kin Lai muncul di pintu masuk dengan ekspresi lelah. Bagaimana dia menghabiskan malam itu? Bagaimana dia melakukannya? Lian Rau bertanya dengan rasa ingin tahu. Kin Lai menunjuk ke belakangnya. Di dalam gua di belakangnya, enam bom Terminator mendalam mendarat diam-diam di atas meja giok. Di atas setiap bom Terminator mendalam terdapat energi guntur yang sangat jelas. Orang bisa melihat pola seperti kilat di permukaan setiap bom. Semuanya terukir. Mata Tang Siki berbinar. Men, dia menghabiskan waktu semalam suntuk untuk menuliskan semua diagram roh di dalamnya. Kin Lai menggerakkan lehernya, memutar anggota tubuhnya yang kaku, dan perlahan-lahan mengendurkan tubuhnya yang tegang. Enam bom Terminator mendalam cukup kuat untuk membunuh praktisi bela diri alam Netter Passage dan melukai praktisi bela diri alam pemenuhan, tetapi itu tidak cukup untuk sepenuhnya mengubah situasi di sekte persenjataan. Saat hampir fajar, dia bahkan menempa bom mendalam Terminator baru dan mencoba menggabungkan sebagian kecil inti binatang ular guntur bulan gelap peringkat 4 ke dalam artefak baru. Menurut Swelly, jika inti binatang dari binatang roh tingkat 4 digunakan sebagai bahan utama, kekuatan bom mendalam Terminator dapat membunuh binatang roh tingkat 5 dan memusnahkan praktisi bela diri alam fragmentasi. Oleh karena itu, dia ingin mencoba. Pada akhirnya, tidak lama setelah potongan kecil inti binatang itu ditempatkan ke dalam tungku, semua material pelengkap tidak mampu menahan energi guntur liar dan meledak berkeping-keping sebelum bisa digabungkan. Kalau tungku sekte persenjataan tidak cukup kuat, kalau saja itu bukan hanya sepotong kecil inti binatang, kalau saja bukan karena dia yang menekan energi guntur di dalamnya, bahkan tungku itu akan meledak. Swelly benar. Dengan keterampilannya saat ini dalam menempa artefak, dia paling banyak bisa menempa bom Terminator mendalam dengan inti binatang peringkat 3 sebagai bahan utamanya. Jika dia mencoba dengan paksa mencoba bom Terminator mendalam tingkat yang lebih tinggi, dia hanya akan mencari masalah. Peningkatan pada material utama perlu diimbangi dengan peningkatan level material pelengkap, pengendalian energi roh yang lebih baik, keterampilan menempa artefak yang lebih baik, alam yang lebih tinggi, dan bahkan diagram roh majemuk yang lebih baik. Dia kurang dalam semua hal ini. Bisakah aku melihat diagram roh di dalam bom mendalam Terminator? Tang Siki menatapnya dengan penuh semangat. Ekspresi Lian Rau berubah. Tiba-tiba dia terkekeh dan berkata, Kin Lai, biar aku lihat juga. Coba aku lihat diagram roh majemuk yang kamu buat. Kin Lai sedikit mengernyit. Diagram roh yang dia tulis di dalam bom Terminator yang mendalam terbuat dari diagram roh dasar. Namun, empat diagram roh dasar yang dia pahami, penyimpanan roh, pengumpulan roh, amplifikasi, dan penguatan, berbeda dari semua diagram roh dasar saat ini. Menurut Ying Sing Ran dan Mo Hai, diagram roh dasar di dalam tablet juling adalah diagram roh kuno. Tang Siki juga telah melihat juling tablet yang dikirim Xie Jing Suan. Tentu saja, dia telah melihat diagram roh di dalamnya. Jika dia mengirimkan seberkas pikirannya ke Terminator Profound Bomb, dia akan segera memahami orang yang menempa juling tablet. Itu bukan Limu. Itu dia. Empat diagram roh kuno dasar. Mereka berasal dari Soul Suppressing Orb. Kakeknya pernah berpesan kepadanya untuk berusaha sebisa mungkin tidak membiarkan orang lain tahu bahwa dia memiliki Soul Suppressing Orb. Jadi, dia ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Maaf, diagram roh di dalam bom Terminator yang mendalam diajarkan kepadaku oleh seorang senior. Dia tidak mau membiarkan orang lain melihatnya. Itu Limu, kan? Limu yang menempa juling tablet. Tang Siki menunjukkan ekspresi mengerti. Diagram roh di dalam Terminator Profound Bomb. Itu diagram roh kuno, kan? Kita sudah menduganya sejak lama. Kin Lai membeku sejenak, lalu mengangguk. Aku tahu itu. Meskipun Tang Siki sedikit menyesal, dia tidak memaksanya. Dia bahkan dengan ramah mengingatkannya, jika kamu tidak ingin orang lain tahu bagaimana diagram roh disusun di dalam artefak roh yang kamu tempa, kamu dapat menyegelnya. Seharusnya ada banyak metode penyegelan dalam kitab suci rahasia yang Anda miliki. Yang disebut penyegelan, terus terang saja, adalah mengunci diagram roh Anda. Ini adalah cara unik untuk mencegah kesadaran orang lain melihat diagram roh di dalamnya. Penyegelan Mata Kin Lai berbinar. Dia tahu tentang penyegelan diagram roh, dan dia juga tahu bahwa banyak perajin sejati tidak suka orang lain melihat bagaimana mereka menyusun diagram roh mereka. Tak seorang pun di antara mereka yang suka jika orang lain mengintip cara cerdik mereka dalam menggabungkan diagram roh, jadi ketika mereka menempa artefak roh, diagram roh di dalamnya akan disegel dan dikunci. Diagram roh tersegel tidak akan memengaruhi penggunaan pengguna atau kekuatan artefak roh, tetapi akan mencegah orang lain memasuki artefak dengan kesadaran mereka dan melihat inti diagram roh. Ini adalah metode yang sangat umum digunakan oleh para perajin hebat untuk melindungi diri mereka dalam dunia penempaan artefak. Master Sekte Kin, Tetua Tong memintaku untuk memberitahumu bahwa ada tiga orang di luar kota distrik pemadam kebakaran yang ingin menemuimu. Mereka bilang mereka kenal kamu. Nama mereka Xie Jing Suan, Tu Zhe, dan Zuo Kian. Seorang murid sekte luar berjalan mendekat dengan ekspresi rendah hati dan berkata dengan nada aneh sambil menundukkan kepala. Xie Jing Suan, Tu Zhe, dan Zuo Kian. Kin Lai terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, apakah identitasku telah terungkap? Ya, semua orang tahu bahwa Anda sekarang memimpin sekte persenjataan. Orang itu tidak pernah mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara rendah. Kin Lai menatapnya dengan heran. Setelah ragu sejenak, dia tiba-tiba bertanya, kamu Tian Jian Hao. Orang yang menundukkan kepalanya selama ini akhirnya mengangkat kepalanya sambil tersenyum pahit. Seperti yang diduga, itu adalah Tian Jian Hao. Lebih dari setahun yang lalu, dia, Yi Yuan, Liang Saoyang, dan Ouyang Jing Jing pernah mengikuti ujian bersama. Dia menyerobot di depan tim Kin Lai dan ditendang ke tanah oleh Kin Lai. Setelah itu, Tian Jian Hao telah mencoba membalas dendam pada Kin Lai berkali-kali. Namun, ia menemukan bahwa Kin Lai pertama kali dipilih oleh Tang Siki dan segera menjadi murid sekte dalam. Ia membunuh Liang Saoyang di depan gerbang dan menyebabkan 12 pilar pola roh berubah. Kin Lai telah bangkit di sepanjang jalan dan sekarang menjadi penjabat kepala sekte dari sekte persenjataan. Sementara itu, Tian Jian Hao masih Tian Jian Hao, seorang murid sekte luar. Dulu saya buta. Mohon maaf, ketua sekte. Tian Jian Hao tersenyum pahit dan membungkuh. Dulu kamu berasal dari Aula Asura kegelapan. Mengapa Tetua Tong memercayaimu? Kin Lai tiba-tiba bertanya. Aku bukan Liang Saoyang atau Ouyang Jing Jing. Aku tidak punya pendukung di Dark Asura Hall dan tidak ada yang peduli padaku. Di Aula Dark Asura, aku hanyalah seorang praktisi bela diri kecil dan aku telah diganggu cukup sering. Sebaliknya, waktuku di sekte persenjataan cukup baik. Tian Jian Hao menjelaskan. Kin Lai mengerti dan mengangguk. Dia berkata, katakan pada Tetua Tong untuk mengundang mereka bertiga ke sekte. Katakan pada mereka bahwa aku juga ingin bertemu dengan mereka. Ingat, perlakukan mereka dengan sopan. Jangan membelenggu mereka. Baiklah, Tian Jian Hao membungkuh lagi sebelum berbalik dan pergi. Satu jam kemudian, di gerbang distrik pemadam kebakaran, Tong Ji Wa berkata dengan dingin, Master Sekte Kin mengundang Anda ke sekte persenjataan. Selain itu, dia secara khusus memerintahkan kami untuk tidak menahan Anda dan memperlakukan Anda dengan sopan. Tu Zhe dan Zuo Kian saling berpandangan dan mendesah lega. Kin Lai tetaplah Kin Lai. Keduanya berpikir. Xie Jing Xuan hanya mengangguk sedikit dan berjalan lurus ke gerbang kota yang terbuka. Di bawah pimpinan Tian Jian Hao, mereka pergi ke gerbang sekte persenjataan. 220. Kamar tamu sekte luar sekte persenjataan. Master sekte Kin ada di dalam. Silakan masuk. Tian Jian Hao memimpin mereka keluar pintu, membungkuk, dan mundur. Xie Jing Xuan, Tu Zhe, dan Zuo Kian segera masuk ke ruang tamu. Ruang tamu sekte persenjataan sangat luas. Pilar-pilar batu indah setebal pinggang seseorang menopang ola. Di samping salah satu pilar batu, Kin Lai, berpakaian hitam, berdiri dengan ekspresi tenang. Kin Lai, Tu Zhe, dan Zuo Kian berseru serempak. Kakak Tu dan kakak Kian, mata Kin Lai tampak bersemangat dan mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru pelan. Tu Zhe dan Zuo Kian melangkah maju dengan cepat. Keduanya membuat gerakan ingin berpelukan. Namun, saat mereka hendak mencapai Kin Lai, langkah kaki mereka tiba-tiba terhenti. Mereka mengingat status Kin Lai yang tidak biasa hari ini. Postur berpelukan mereka tiba-tiba menegang dan sedikit ekspresi canggung muncul di wajah mereka. Di sisi lain, Kin Lai memahami maksud mereka setelah jeda sebentar. Dia menyeringai dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Dia pertama-tama memukul dada Tu Zhe, lalu memeluk Zuo Kian dan berteriak, Aku masih aku. Aku masih bocah nakal yang kamu temui di pegunungan Arktik bertahun-tahun yang lalu. Tu Zhe dan Zuo Kian terharu. Mereka juga memeluk Kin Lai rat-rat untuk menunjukkan kegembiraan di hati mereka. Bocah, kapan kau datang ke sekte persenjataan? Dan bagaimana kau bisa menjadi kepala sekte-sekte persenjataan? Teriak Tu Zhe. Setahun yang lalu, setelah kamu meninggalkan kota Icestone, apakah kamu datang ke sekte persenjataan dan mengubah namamu menjadi Kin Bing? Zuo Kian juga bertanya. Sulit untuk dijelaskan. Kin Lai menggelengkan kepalanya, berpikir sejenak, dan berkata, Kakak Tu, Kakak Kian. Kita akan bernostalgia nanti. Pertama-tama saya akan bertanya pada Nonasie mengapa anda datang. Baiklah, Tu Zhe dan Zuo Kian mengangguk. Mereka dengan patuh duduk di kursi empuk di samping. Nonasie, Kin Lai menarik senyum di wajahnya, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Dia menunjuk kursi di sebelahnya dan berkata, Silahkan duduk. Ekspresi rumit muncul di mata jernih Xie Jing Suan. Dia mengangguk sedikit dan duduk di samping dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia berkata langsung, Kin Lai. Aku tidak menyangka Kin Bing adalah kamu. Kin Lai tersenyum dan tidak menjawab. Kau membantuku membunuh Liang Saoyang sehingga Liang Song dan aku dapat melarikan diri dengan lancar, jadi aku seharusnya berterima kasih padamu. Tidak banyak emosi di wajah dingin Xie Jing Suan. Tiba-tiba dia mengerutkan kening. Aku menyuruh Liang Song mengantarkan surat itu kepadamu dan memberitahumu tentang bencana sekte persenjataan sebelumnya. Aku sudah memberitahumu bahwa Blut Sado akan datang untuk membunuhmu. Mengapa kamu masih tinggal di sekte persenjataan? Kembali ketika Kuil Delapan Ekstrim dan Aliansi Surga Mendalam telah memutuskan strategi mereka. Jing Suan telah mengetahui apa yang akan dihadapi sekte persenjataan melalui Xie melalui keluarga Xie. Sebelum Kelima Negara Adidaya memutuskan untuk bergabung, Chen Fan telah mengambil keputusan. Karena itu, dia menyuruh Liang Song mengirim surat memberitahu Qin Lai yang masih bernama Qin Bing untuk melarikan diri sesegera mungkin dan tidak tinggal di sekte persenjataan. Dia memiliki sekte dia, Lai, Liang adalah sekte Lai, dan Liang, Lai, Liang, sekte, dan, 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 Lai, dia, dia. Namun, Qin Lai bukan saja tidak meninggalkan sekte persenjataan, dia bahkan telah menjadi pemimpin sekte baru sekte persenjataan. Saya tidak pergi karena saya pikir saya bisa melarikan diri dengan mudah. Namun, saya tidak menyangka akan terjadi beberapa hal setelahnya. Qin Lai menjawab dengan jujur. Apapun yang terjadi, aku berterima kasih karena Paman Song mengirimiku pesan. Xie Jing Suan mengerutkan kening. Setelah terdiam cukup lama, dia menganggup dan berkata, mari kita bicara bisnis. Baiklah, Qin Lai juga menganggup. Jika kau benar-benar bisa memengaruhi sekte persenjataan, aku harap kau bisa membebaskan Paman Keduaku, Xie Zisang. Selama Paman Keduaku aman, aku akan kembali ke keluarga Xie dan memohon ayahku untuk menggunakan pengaruhnya untuk mengubah sikap Aliansi Suantian terhadap sekte persenjataan. Qin Lai telah membantuku dua kali. Xie Jing Suan berkata dengan serius. Melalui Kepala Pendeta Luo Zichang, Qin Lai mengetahui bahwa Aliansi Suantian terdiri dari keluarga Xie, keluarga Song, dan keluarga Ni. Para pemimpin dari ketiga keluarga tersebut dapat bergiliran menjadi pemimpin Aliansi Suantian. Pemimpin Aliansi Suantian saat ini adalah pemimpin keluarga Song, Song Yu. Kepala keluarga Xie saat ini adalah Xie Yaoyang. Dia adalah ayah Xie Jing Suan. Keluarga Xie, keluarga Song, dan keluarga Ni bersama-sama mengelola operasi Aliansi Suantian. Setiap tindakan besar Aliansi Suantian memerlukan persetujuan dari para leluhur dari ketiga keluarga. Sebagai salah satu dari tiga keluarga, keluarga Xie jelas memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan Aliansi Suantian. Selama Qin Lai melepaskan Xie Zizang, dia akan bersedia kembali ke keluarga Xie untuk menemui ayahnya demi Qin Lai dan meminta ayahnya menggunakan pengaruh keluarga Xie untuk mengubah sikap Aliansi Suantian terhadap sekte persenjataan. Bahkan Tuzi dan Zuokian pun terkejut. Mereka tidak tahu apa hubungan antara Xie Jing Suan dan Qin Lai sehingga dia berusaha keras. Jika memang begitu, apa hasil terbaik bagi sekte persenjataan setelah Aliansi Suantian mengubah sikapnya? Tanya Qin Lai. Xie Jing Suan berpikir sejenak dan berkata, para tetua dan murid sekte dalam sekte persenjataan akan baik-baik saja. Beberapa praktisi bela diri sekte luar juga akan selamat. Tetua Mohai mungkin akan memasuki Kuil Delapan Ekstrim. Keluarga Xie dapat menerima Langye, tetapi syaratnya adalah dia harus menyembunyikan identitasnya. Setelah para tetua dan murid sekte dalam tersebar, mereka akan dibagi di antara lima kekuatan. Kekayaan, artefak roh, dan bahan roh sekte persenjataan akan dibagi oleh Aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim. Mereka juga akan mengambil sebagian sebagai hadiah atas tindakan lima kekuatan. Sekte persenjataan tetap akan hancur, dan kekayaan mereka tetap akan dibagi-bagi. Setelah para tetua dan murid sekte tersebar, mereka akan diatur ke dalam kekuatan lain. Ekspresi Kin Lai menjadi gelap. Ini adalah perlakuan yang akan diterima sekte persenjataan setelah berurusan dengan keluarga Xie. Jika tidak, para tetua dan murid sekte luar sekte persenjataan akan terbunuh. Para tetua dan murid sekte dalam mungkin juga tidak akan selamat karena Anda menyerang Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zing. Ekspresi Xie Jing Suan serius. Jika itu terjadi, sekte persenjataan tidak hanya akan hancur, mereka juga akan dimusnahkan tanpa meninggalkan satu pun yang selamat. Tu Zedan Zuo Kian merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Meskipun mereka telah menebak hasil sekte persenjataan, mereka tetap merasa kejam mendengar Si Jing Suan mengatakannya secara belak-belakan. Inilah yang dapat kau lakukan, seru Kin Lai lembut. Ini adalah perlakuan terbaik yang dapat diterima sekte persenjataan setelah keluarga Xie mengganggu aliansi Suantian. Kata Si Jing Suan. Kin Lai tidak banyak berpikir dan langsung berkata, terima kasih atas saran tulusmu. Namun, aku tidak bisa menerimanya, dan sekte persenjataan tidak akan pernah menerimanya. Ekspresi Xie Jing Suan sedikit berubah. Selama keluarga Xie tidak ikut campur dalam urusan sekte persenjataan, aku bisa menjamin keselamatan paman keduamu. Kalau tidak, dia akan berakhir seperti Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zing, seru Kin Lai. Kin Lai, ini adalah sikapmu, sikap sekte persenjataan. Ekspresi Xie Jing Suan berubah dingin. Maaf, sekte persenjataan tidak ingin dihancurkan. Mereka tidak ingin para tetua dan murid sekte luar mereka terbunuh, dan mereka tidak ingin para tetua mereka dipenjara dan hidup seperti anjing. Ekspresi Kin Lai dingin. Tolong beritahu keluarga Xie bahwa ini adalah sikap sekte persenjataan. Tolong jangan ikut campur dalam urusan sekte persenjataan. Ada pun apa yang dilakukan kedua keluarga aliansi Suantian, itu urusan mereka. Selama keluarga Xie tidak mengirim orang ke sana, paman kedua Anda akan selalu aman. Kau benar-benar menolak untuk sadar, Xie Jing Suan berseru dengan dingin. Kin Lai tetap diam. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Karena kau bersikeras, karena sekte persenjataan juga bersikeras, maka aku harap kau siap secara mental untuk apa yang akan terjadi pada sekte persenjataan di masa depan. Xie Jing Suan jelas sangat kecewa. Dia kecewa dengan hasil perjalanan ini, dan dia kecewa dengan Kin Lai. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia tidak lagi memujuknya. Sebaliknya, dia berbalik dan meninggalkan Aula Tamu, menuju keluar kota. Setelah dia pergi, terjadi keheningan sejenak di ruang rapat. Setelah sekian lama, Kin Lai menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Kakak Tu, kakak Kian, apakah kalian juga menganggapku keras kepala? Kami tahu kepribadian Anda, dan kami tahu Anda tidak akan setuju, jadi kami tidak ada di sini untuk membuju Anda. Tu Zai tersenyum dan berkata, kami berbeda darinya. Kami di sini bukan untuk menemuimu dengan Aula Asura Kegelapan atau Medan Kekuatan Keluarga Sie. Kami di sini hanya untuk menemui seorang sahabat dan saudara. Kami khawatir tidak dapat bertemu lagi, jadi kami datang lebih awal untuk menemuimu, agar tidak menyesal di kemudian hari. Tak seorang pun dari kalian optimis dengan hasil sekte persenjataan. Kin Lai tersenyum pahit. Bukankah itu sudah jelas? Zuokian melotot padanya, yang ingin menghancurkan sekte persenjataan adalah Kuil Delapan Ekstrim dan Aliansi Suantian. Keduanya adalah pasukan peringkat tembaga, jadi bagaimana sekte persenjataan bisa selamat dari bencana ini? Kamu juga sama. Master Sekte, posisi ini mungkin terdengar mengesankan, tetapi sebenarnya semudah itu. Bagi sekte yang akan binasa, posisi Master Sekte hanyalah lelucon di mata orang lain. Mengapa kamu begitu keras kepala? Kin Lai terus tersenyum pahit. Namun, hatinya terasa hangat. Tuze tetaplah Tuze, dan Zuokian tetaplah Zuokian. Kata-kata mereka membuatnya tahu bahwa keduanya tidak berubah. Mereka hanya khawatir padanya. Mereka tidak punya maksud tersembunyi atau pikiran apapun. Mereka hanya ingin melihatnya. Tepat seperti yang dikatakan Tuze, mereka mengira dia akan mati, jadi mereka ingin melihatnya untuk terakhir kalinya. Di dalam kamar tamu, Kin Lai menceritakan kepada mereka berdua tentang pengalamannya setelah meninggalkan Sekte persenjataan. Selain saat ia bersembunyi di tanah beku di bawah pegunungan Arktik, ia menceritakan semuanya kepada mereka. Tuze dan Zuokian juga mengatakan bahwa mereka saat ini bekerja di bawah pimpinan aula kedua di aula Asura kegelapan dan menjalani pelatihan khusus. Setelah beberapa saat, mereka bersiap untuk pergi ke medan perang Neter dan mengasah cara bela diri mereka. Setelah itu, keduanya menyarankannya untuk memikirkan cara melarikan diri sebelum Sekte persenjataan dihancurkan. Mereka berharap dapat bertemu dengannya lagi di masa mendatang. Mengenai rencana dan saran Cao Suan Rui, keduanya tidak menyebutkan sepatah katapun. Mereka hanya mengatakan kepadanya bahwa aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim sedang melakukan diskusi mendesak dan akan mengirim para ahli lagi. Mereka menyuruhnya untuk berhati-hati. Kin Lai, kuharap kau bisa selamat dari musibah ini. Kuharap kita bisa bertemu lagi di masa depan. Sebelum Tu Ze pergi, dia memeluknya lagi dan berkata dengan berat, hiduplah dengan baik. Jaga dirimu baik-baik. Jangan mengorbankan dirimu demi Sekte persenjataan. Kamu harus melindungi hidupmu sendiri. Desak Zuokian. Jangan khawatir, aku akan hidup, dan aku akan hidup dengan sangat baik. Kin Lai menyeringai dan mengirim keduanya keluar dari kamar tamu. Kemudian, dia memerintahkan Tian Jianhou untuk mengirim keduanya keluar dari kota persenjataan dengan aman. Setelah keduanya pergi, dia berbalik dan berjalan menuju tempat latihan Sue Mao di belakang gunung. Alam Manifestasi. Jika dia bisa menerobos ke alam manifestasi, dia akan mampu menggunakan misteri Pilar Polaroh. Dengan menambahkan bom Terminator yang mendalam, dia akan mampu membalikkan keadaan. Saya tidak punya banyak waktu lagi, jadi saya harus bergegas. Terima kasih telah menonton!